Gemuruh Bahkan naga astral perobek langit tidak dapat bereaksi terhadap serangan kali ini. Semuanya terlalu mendadak. Serangan itu mendarat dengan keras di tubuh naga astral perobek langit yang terluka parah dan membuatnya terbang jauh. Naga astral perobek langit menggunakan kekuatan terakhirnya dan akhirnya berhenti di langit. Namun, tubuhnya sudah sangat ilusi dan hanya tersisa cahaya buram. Naga astral perobek langit tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meski lemah dan diambang kematian, matanya tetap memancarkan cahaya yang menakutkan dan tajam. Cahaya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Cahaya itu dipenuhi dengan niat membunuh. Terlebih lagi, itu adalah niat membunuh yang ingin mematahkan tulang dan tendon lawan. Karena semuanya telah berhenti, ketujuh orang yang terperangkap dalam penghalang skala naga di udara segera melihat pemandangan di langit. Ketika luan melihat orang yang mengirim naga astral perobek langit terbang, tubuhnya langsung menegang. Dia mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika si cantik yang dan Yao melihat orang yang datang, hati mereka tenggelam. Pada titik ini, skenario terburuk masih terjadi. Keduanya mengambil langkah maju dan siap memblokir luan kapan saja. Melihat enam sosok di langit, Liu Yi segera menyadari ada yang tidak beres dengan luan dan kedua istrinya. Dia segera bertanya, siapa mereka? Si cantik yang melirik Liu Yi dan berkata dengan suara yang dalam, klan Hachiko dan klan Kang. Empat wanita lainnya terkejut saat mendengar ini. Selama pertempuran di kota Danau Ungu, hanya si cantik yang dan Yao yang hadir. Wanita lain tidak hadir, jadi mereka belum pernah melihat klan Kang. Saat ini, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan mereka. Wajah Liu Yi berubah muram. Dia tahu betapa parahnya masalahnya. Dengan kemunculan klan Hachiko, Megalosaurus hitam berada pada nafas terakhirnya dan akan segera dimusnahkan. Itu adalah jalan buntu. Di kejauhan, naga astral probek langit juga mengetahui hal ini. Ia tahu bahwa ia tidak dapat membawa luan dan yang lainnya pergi. Itu ditakdirkan untuk dikutuk oleh sejarah. Namun, bahkan jika ia menjadi orang berdosa, Ia tidak akan hanya berdiam diri dan menyaksikan enam sosok itu tidak melakukan apapun. Klan Hachiko, naga astral probek langit meraung dan langsung menyebar ke seluruh langit. Ia meraung, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Aku tidak menyangka akan bertemu klan Hachiko di sini. Benar sekali, orang yang datang tidak lain adalah tuan muda dari keluarga Jiang klan Hachiko, Jiang Yuan, istrinya Juli, dan enam tetua keluarga Jiang. Mereka juga lah yang telah memberitahu 15 sekte dan 16 klan bahwa mereka sedang mencari keberadaan luan. Oleh karena itu, ketika mereka menemukan berita tentang luan, semua sekte dan klan segera pergi ke klan Chu untuk memberitahu mereka berita tersebut. Mereka semua mengerutkan kening saat melihat naga lemah di kejauhan. Pengetahuan dan pengalaman mereka tentu saja jauh berbeda dari yang lain. Dengan sekali pandang, mereka dapat mengetahui bahwa hantu ini hanyalah sebagian dari kekuatan tubuh utama. Selain itu, ia sudah berada di ambang kematian dan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, jika tubuh aslinya ada di sini, mereka tidak berani membayangkan betapa kuatnya dia. Adalah, panjangnya setidaknya 3.000 kaki. Megalosaurus terpanjang yang pernah mereka lihat bahkan tidak sampai 2.000 kaki. Mengapa sangat berbeda? Yang membuat mereka semakin bingung adalah para naga sepertinya menaruh dendam terhadap mereka. Ada yang salah dengan kepalanya. Culi mendengus dan berkata kepada orang-orang di sampingnya, bunuh. Bagaimanapun, Culi adalah istri tuan muda. Kata-katanya sangat berbobot. Seorang tetua menganggup dan langsung terbang menuju naga astral perobek langit. Naga astral perobek langit sama sekali tidak takut. Setelah mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga, ia mengumpulkan kekuatan terakhirnya di kepalanya. Seketika, kepalanya memancarkan energi gelap dan menyerang orang yang bergegas mendekat. Orang tua itu menyipitkan matanya. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, lapisan S muncul di langit untuk menahan serangan naga astral perobek langit. Ledakan Kepala naga astral perobek langit, yang bersinar dengan energi gelap, menabrak lapisan S. Meski kuat, ia benar-benar kelelahan dan tidak punya banyak tenaga tersisa. Ia hanya menembus setengah lapisan S dan berhenti. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak maju. Tetua itu mengerutkan kening dan segera mengubah gerakan tangannya. Seketika, S yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lapisan S. S terpendek setidaknya memiliki panjang 3000 kaki, dan yang terpanjang memiliki panjang beberapa ribu kaki. Dalam sekejap, puluhan S menembus tubuh Megalosaurus hitam. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh naga astral perobek langit, namun ia tidak menjerit. Sebagai naga, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi lemah, terutama di depan selir yang rong dan klan Hachiko. U-C-O-E. Semuanya terjadi terlalu cepat. Lu-An tidak bisa melihat apapun sama sekali. Ketika dia bisa melihat dengan jelas, sebagian besar bayangan naga astral perobek langit telah menghilang. Hanya kepala naga yang perlahan jatuh ke tanah. Sepasang mata lemah kebetulan bertemu dengan mata Lu-An. Kebangkitan dan kejatuhan naga. Mata naga astral perobek langit dipenuhi penyesalan dan kesedihan. Ia tidak menyangka kesombongan dan kesombongannya akan berujung pada situasi seperti itu. Itu adalah naga astral perobek langit yang telah memotong harapan terakhir para naga. Lu-An berdiri di tepi penghalang skala naga. Tangannya berada di penghalang, dan matanya dipenuhi rasa sakit. Dia menyaksikan naga astral perobek langit mati di depannya. Mantan empat naga langit telah mati untuk melindunginya. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan membantu para naga bangkit kembali. Prasyaratnya adalah dia punya kesempatan. Naga astral perobek langit menghilang. Rasa sakit di mata Lu-An perlahan berubah menjadi ketenangan dan kedalaman. Dia berbalik dan melihat ke enam orang di langit. Jiang Yuan dan Chu Li dikelilingi oleh empat orang. Jiang Yuan menunduk dan melihat ke tanah di sekitarnya. Ketika dia melihat bahwa 31 Master Sekte berada di ambang kematian, dia mengerutkan kening dan menatap Lu-An. Apakah semua ini dilakukan oleh naga itu? Ekspresi Lu-An tenang, tidak ada emosi yang terlihat, dan dia tidak menjawab pertanyaan Jiang Yuan. Aku bertanya padamu sebuah pertanyaan. Ketika Jiang Yuan melihat Lu-An tidak menjawabnya, kerutan didahinya semakin dalam. Dia berkata dengan marah, kamu benar-benar bajingan yang tumbuh di luar. Kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Begitu dia mengatakan itu, Lu-An tidak mengatakan apa-apa, tapi enam wanita di sampingnya tidak tahan lagi. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau seorang ayah akan mengucapkan kata-kata keji seperti itu di depan putranya sendiri. Namun, saat ke enam wanita itu hendak bergegas keluar dan berdebat, Lu-An mengangkat tangannya dan menghentikan semua orang. Baru dua tahun sejak janji sepuluh tahun. Kamu tidak tahan lagi. Tatapan Lu-An sangat dalam saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu tidak takut klan Fu akan marah jika kamu datang untuk membunuhku? Ketika dia mengatakan ini, tidak hanya enam orang dari klan Kang yang tercengang, tetapi enam wanita di belakang Lu-An juga tercengang. Ekspresi Culi langsung menjadi gelap. Dia mencibir dan berkata, Oh, kamu sudah belajar menggunakan klan Fu untuk menekan kami. Kamu masih memikirkan kekasih kecilmu Fuyu. Izinkan saya memberitahu Anda, Anda boleh menyerah pada pemikiran itu. Saat ini, dia rukun dengan tuan muda keluarga Gao. Saat dia mengatakan ini, tubuh Lu-An gemetar. Tatapan aslinya yang dalam menjadi kacau, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tenangnya. Kenam wanita itu juga kaget. Mereka tidak menyangka Fuyu akan bersama orang lain. Kenam wanita itu segera menatap Lu-An. Lu-An menundukkan kepalanya, dan wajahnya dipenuhi kepanikan yang tak terlukiskan. Juga, lalu bagaimana jika janji 10 tahun belum dibatalkan? Saya tidak percaya klan Fu benar-benar akan mengambil tindakan terhadap kedua klan kami karena Anda. Chu Li mencibir. Akankah klan Gao setuju jika Fuyu mendekati pria lain? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu begitu penting? Terlebih lagi, jika aku membunuhmu sekarang, tidak akan ada yang tahu. Bahkan jika klan Fu ingin menimbulkan masalah bagiku, mereka tidak akan memiliki bukti apapun. Chu Li terus berbicara dari jauh. Lu-An, yang kepalanya menunduk, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan hanya berdiri di sana dengan kepala menunduk. Melihat ini, Chu Li langsung mengerutkan kening. Dia berkata kepada orang tua di sampingnya, hancurkan penghalangnya. Mendengar ini, sesepuh segera bertindak. Gelombang S melesat dan tiba di samping penghalang skala naga, langsung menghancurkannya. Bang! Fragmen cahaya hitam tersebar ke segala arah. Namun, kekuatan S dikendalikan dengan sempurna, dan tidak membahayakan ketujuh orang itu sama sekali. Ketujuh orang itu tidak lari, karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Setelah tabrakan, Lu-An akhirnya bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke enam orang di kejauhan. Tatapan dan ekspresinya menjadi tenang kembali, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang harus saya lakukan untuk melepaskan mereka berenam. Biarkan mereka pergi. Mustahil, Chu Li mencibir. Anda harus menghilangkan akar masalahnya. Apakah kamu pikir aku akan berbelas kasihan? Mereka tidak akan menjadi ancaman bagimu, kata Lu-An lagi. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi ancaman bagi klan Hachiko. Itu benar, tapi aku hanya tidak menyukainya. Bukan, Chu Li mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Dia memandang ke enam wanita di kejauhan. Sial, ke enam wanita ini lebih cantik dari dia. 1402 18 tahun yang lalu, Chu Li, yang baru saja menikah dengan klan Kang, telah mendengar banyak rumor. Dia tidak terlihat sebaik nyonya muda sebelumnya. Benar, nyonya muda sebelumnya tampak baik pada pandangan pertama. Dia adalah seorang wanita muda yang lembut dan terpelajar dari keluarga kaya. Nyonya muda saat ini terlihat seperti orang yang kejam. Meskipun nyonya muda saat ini bisa dibilang cantik, dia jauh berbeda dari nyonya muda sebelumnya. Itu semua karena klan Kang ingin menjalin aliansi pernikahan dengan klan Chu. Kalau tidak, jika klan Kang kita cukup kuat, apakah menurutmu Tuan Muda akan memilih nyonya muda saat ini daripada yang sebelumnya? Chu Li sudah terlalu sering mendengar suara seperti itu. Setiap saat, dia akan menjadi marah dan dengan keras memberi pelajaran kepada semua orang. Karena itulah suara-suara seperti itu dengan cepat menghilang. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, setiap orang secara bertahap mengubur ingatan mereka tentang nyonya muda sebelumnya dan menerima kenyataan saat ini. Belakangan, lebih dari 10 tahun kemudian, reputasi Fuyu meningkat di kalangan klan Hachiko. Dia dikenal karena kecantikannya di delapan wilayah kuno. Pada saat itu, delapan klan memiliki pepatah bahwa mereka lebih memilih menikahi Fuyu daripada Peri. Karena perkataan ini, Jiang Yuan bahkan mengambil kesempatan untuk pergi ke klan Fu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika dia mengetahuinya, dia menjadi sangat marah. Oleh karena itu, dia secara alami tidak menyukai Fuyu, dan bahkan lebih tidak menyukai orang yang lebih cantik darinya. Saat ini, enam wanita di samping Luan semuanya lebih cantik darinya. Dia akan menghancurkan mereka yang lebih cantik darinya. Di sisi lain, Jiang Yuan sedikit ragu saat melihat ke enam wanita itu. Dia sangat terkejut saat melihat kecantikan Yang dan Yao terakhir kali. Saat dia melihat enam wanita kali ini, dia dengan hati-hati berkata kepada Chuli, bunuh saja Luan. Bukankah sayang membunuh enam wanita ini? Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Jiang Yuan, Chuli sangat marah saat mendengar ini. Dia meraung, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan segera memutuskan semua hubungan dengan klan Kang. Jiang Yuan kaget saat mendengar ini. Melihat ekspresi Chuli yang sangat marah, dia tahu bahwa Chuli benar-benar tidak bercanda. Kami akan mendengarkanmu. Kami akan mendengarkanmu. Jiang Yuan dengan cepat membujuk dan berkata kepada tetua di sampingnya, bunuh mereka semua. Mendengar kata-kata Jiang Yuan, beberapa tetua mengerutkan kening dan memandang Luan di kejauhan. Pada saat ini, tangan Luan, yang berada tepat di belakang punggungnya, tiba-tiba ditangkap oleh seseorang. Luan terkejut. Dia berbalik dan menyadari bahwa orang yang meraih tangannya tidak lain adalah si cantik yang jangan beritahu dia, si cantik yang memandang Luan dan berkata, tubuh Luan gemetar, karena di telapak tangannya ada cincin yang baru saja dia keluarkan dari cincin luar angkasanya. Cincin yang diberikan Fuyu padanya. Dia tahu bahwa cincin itu sendiri adalah susunan teleportasi seluler. Selama dia menuangkan energinya ke dalamnya, Fuyu akan merasakannya dan bahkan mungkin datang membantunya. Dia bisa mati, tapi dia tidak bisa melibatkan wanita-wanita ini dalam kematiannya. Dia tahu bahwa tindakannya sangat-sangat tidak adil bagi Fuyu, terutama bagi Fuyu yang sudah bersama pria lain. Namun, dia benar-benar ingin menjadi egois sekali ini. Setelah memanggil Fuyu, dia bersiap mati untuk menebus dosa-dosanya. Dia punya rencana ini sejak awal. Dia tahu jika Fuyu tidak datang hari ini, semua orang akan mati. Oleh karena itu, ketika dia berinisiatif menyebutkan nama Fuyu kepada klan Kang, dia ingin melihat apakah orang-orang ini masih takut pada Fuyu. Dia juga dengan egois ingin menggunakan nama Fuyu untuk menekan lawan-lawannya. Jika itu untuk nyawanya sendiri, dia pasti tidak akan melakukan ini, tapi dia benar-benar tidak bisa melihat ke enam wanita itu mati. Mata si cantik yang tegas, dan mata Yao juga tegas. Empat wanita lainnya juga sama. Sekalipun mereka menghadapi kematian, mereka tidak takut. Sudah cukup bagi mereka untuk memiliki pengalaman dan kenangan seperti itu dalam hidup mereka. Jika Luan meninggal, hidup mereka tidak akan ada artinya. Bisa mati bersama Luan adalah akhir yang mereka semua inginkan. Luan memandang kedua istrinya dengan kaget. Melihat Liu Yi, Liu Lan, Yang Mu, dan Suanger, jantungnya hampir berhenti. Setelah dua nafas, dia akhirnya menunjukkan senyuman. Meski masih banyak hal yang harus dia lakukan dalam hidup ini. Dia tidak membalas dendam pada ibunya, tidak menyelamatkan orang-orang yang ingin diselamatkan oleh pria kabut hitam, tidak membantu Semoku dan para naga bangkit, tetapi untuk mendapatkan orang-orang dari klan Lu Dano Ungu ini, dia merasa bahwa dia telah mendapatkan terlalu banyak. Luan mengambil kembali cincin di tangannya dan memasangnya kembali ke dalam ring. Dia memandang ke enam wanita itu dan berkata, Kalau begitu hari ini, kita akan pergi ke mata air kuning bersama-sama. Ketika ke enam wanita itu mendengar ini, mereka semua tersenyum. Enam orang dari klan Kang dengan jelas mendengar percakapan antara tujuh orang di kejauhan. Meskipun Culi tidak tahu apa maksudnya, dia segera berkata kepada tetua, Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak bergerak? Seorang penatua mengerutkan kening, tetapi masih menganggup dan terbang keluar. Bagi pembangkit tenaga listrik seperti dia, tujuh orang di kejauhan bukanlah ancaman sama sekali. Luan dan yang lainnya juga mengetahui hal ini. Lawan mereka juga memiliki roda takdir yang ekstrim. Kartu truf apapun tidak akan berguna dan mereka tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi mereka tidak mau menyerah. Melihat tetua perlahan terbang ke arah mereka, Luan dan kedua istrinya langsung bergerak dan bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Namun, si cantik yang adalah guru surgawi tingkat delapan. Kecepatannya langsung melampaui mereka berdua dan dia langsung menuju ke arah tetua. Matanya diwarnai merah. Dia bertepuk tangan di udara. Seketika, sebuah cakram besar yang dibentuk oleh rantai ungu terkemuka jiwa muncul. Setelah menutupi elder dari atas ke bawah, ia dengan cepat menyusut. Menghadapi roda takdir besar yang dengan cepat menyusut dan menekannya, sang tetua tidak terburu-buru untuk bergerak. Ketika roda takdir berjarak kurang dari 10 kaki dari sesepuh, dia perlahan mengangkat tangannya. Seketika, piringan ungu tua yang panjangnya ribuan kaki itu meledak dan hancur berkeping-keping. Ki kecantikan yang stagnan karena ini. Sebelum dia sempat bereaksi, sepotong dipais tiba-tiba muncul di hadapannya dan memukulnya dengan keras. Uff! Si cantik yang langsung terpukul dan tubuhnya terbang dalam garis lurus. Kecantikan, Luan hanya bisa melihat si cantik yang terluka. Matanya hampir keluar dari rongganya. Namun, Yao bergerak lebih dulu. Dia segera melambaikan staff abadi mantra tertingginya. Seketika, cahaya tujuh warna melonjak dan menyusul tubuh terbang si cantik yang dia mendukungnya dan terus menyembuhkannya. Perbedaan antara ki abadi tertinggi dan ki abadi normal adalah meskipun sambungannya terputus, ia masih dapat terus diisi dengan kekuatan. Oleh karena itu, setelah Yao melepaskan ki abadi tertinggi untuk menyembuhkan kecantikan Yang, dia tidak berhenti dan segera bergegas menuju tetua bersama Luan. Mata Luan sudah merah darah dan dia membuka semua batasan. Saat ini, dia harus masuk sedalam mungkin ke alam Dewa Iblis. Dia dengan liar berlari menuju jurang maut. Kekuatannya meroket dan bahkan mencapai level yang sama dengan Yao. Sayangnya, dia masih belum menjadi ancaman di hadapan sang tetua. Gerakan keduanya terlalu lambat. Di mata sang tetua, mereka benar-benar diam. Ketika Luan dan Yao berada kurang dari 300 kaki dari tetua, Luan menggunakan serangan tunggal terkuatnya, Fajar. Yao juga menggunakan teknik True Fate Immortal terkuatnya dan menyerang tetua dari kiri dan kanan. Fajar tiba di depan sesepuh. Sang tetua perlahan menjentikan jarinya dan seketika, Fajar hancur seperti sebuah lelucon. Adapun teknik True Fate Immortal milik Yao, sama saja. Dengan tepukan ringan, itu menyebar. Kemudian, dua es dingin langsung muncul di depan keduanya dan dengan kejam menghantam keduanya. Keduanya langsung muncrat darah. Aura mereka langsung layu dan mereka terbang mundur. Mereka kehilangan semua kemampuan tempur. Meskipun Luan dan kedua istrinya gagal, wanita di belakang mereka tidak punya niat untuk mundur. Liu Yi dan Yangmu segera bergegas menuju tetua dan menikam dengan pedang suci. Serangan terkuat Liu Yi, pedang surga suci, ditembakkan. Namun, sebelum mencapai tetua, ia sudah lenyap. Yangmu juga sama. Meskipun dia juga seorang guru surgawi tingkat 7, bahkan roda takdir ibunya tidak dapat menghasilkan efek apapun, apalagi dia. Keduanya langsung dihantam oleh es yang dingin. Darah berceceran dan mereka terbang mundur. Di antara ketujuh orang itu, hanya Liulan dan Suanger yang tersisa. Suanger memiliki perlindungan armor level 7 yang bisa terbang. Meskipun Liulan hanya seorang guru surgawi tingkat 6, dia segera bergegas. Adapun Suanger, dia hanya bisa mengendalikan armornya untuk terbang ke depan. Dia, yang hanya seorang guru surgawi tingkat 2, juga harus menyerang tetua di kejauhan. Sang tetua bahkan tidak bergerak. Dua es dingin muncul di depan mereka berdua dan menghantam mereka. Tanpa ragu, darah berceceran di mana-mana. Tubuh keduanya terbang mundur. Pada titik ini, ketujuh orang tersebut telah gagal dan benar-benar kehilangan kemampuan tempurnya. Luan, yang mulai kehilangan kesadaran dengan paksa menstabilkan tubuhnya di udara. Kepalanya mengeluarkan banyak darah dan dia menoleh untuk melihat sekeliling. Kenam wanita itu jatuh dari udara dan saat mereka menyentuh tanah, mereka bahkan tidak mampu menahan benturan dan semuanya akan mati. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Luan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terjatuh bersama 6 wanita lainnya dan menunggu kematian datang. Luan mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan melihat kenam wanita itu. Dia ingin melihat kembali wanita-wanita ini. Dan para wanita ini juga sama. Mereka membuka mata mereka yang berdarah dan menatap Luan. Melihat mata wanita yang dipenuhi dengan kebahagiaan, hati Luan semakin sakit. Suara angin yang jatuh bersiul melewati telinganya. Tanah yang besar dan luas semakin dekat dan dekat. Apakah ini benar-benar akan berakhir? Bang! Dalam sekejap, ketika ketujuh orang itu berada kurang dari lima kaki dari tanah dan hendak menyentuh tanah, mereka tiba-tiba berhenti di udara. Seolah-olah ruang itu berhenti. Tubuh Luan bergetar. Kesadarannya kabur dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan pada saat ini, suara melamun dan menggetarkan jiwa muncul di telinganya. Apa? Kamu tidak mau memberitahu kuubahkan ketika kamu akan mati. 1403 Dalam sekejap, cahaya biru yang kuat muncul di sekitar ketujuh orang itu. Cahaya biru memasuki tubuh semua orang tanpa halangan apapun. Efek penyembuhan yang kuat secara langsung menarik semua orang kembali dari ambang kematian. Kesadaran mereka segera pulih. Meski masih terluka parah, setidaknya mereka bisa bergerak. Penjara luar angkasa dicabut. Kenam wanita itu buru-buru berdiri di tanah, sementara Luan tiba-tiba jatuh ke tanah. Seolah tidak sadar, dia menatap kosong ke arah wanita di depannya. Fuyu Luan perlahan berdiri dan menatap wanita di depannya. Keduanya saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Seluruh dunia tampak tenang. Saat ke enam wanita itu melihat Fuyu muncul, seluruh tubuh mereka bergetar. Tidak diragukan lagi, Fuyu adalah saingan cinta mereka. Demikian pula, mereka bergabung untuk melawan wanita ini. Namun, sekarang Fuyu berdiri di depan Luan, meskipun mereka adalah istri Luan, yang Meiren dan Yao Yao berdiri di tempat, tidak berani mengambil langkah maju. Itu bukan karena mereka takut pada kekuatan, tapi karena hati mereka. Terlebih lagi, Fuyu baru saja menyelamatkan mereka. Menyelamatkan nyawa mereka, mereka hanya bisa berdiri di tempat. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Akhirnya, Luan membuka mulutnya. Suaranya agak serak, dan sepertinya dia sedang emosi. Seolah-olah sesuatu yang ditekan telah terbuka, apakah orang-orang dari sekte memberi tahu Anda? Fuyu menggelengkan kepalanya, menatap Luan, dan berkata, aku berkata bahwa aku akan memutuskan hubunganku denganmu. Mengapa aku membiarkan orang-orang dari sekte memperhatikanmu? Ketika Luan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa malu. Dia memperlihatkan senyuman tak berdaya dan berkata, lalu kenapa kamu? Karena aku pernah ke sini. Fuyu tidak pernah menyembunyikan apapun. Matanya yang lebih indah dari bintang menatap Luan dan berkata, dari pertandingan terakhir. Luan terkejut, bukankah itu berarti Fuyu sudah berada di sini selama tujuh hari tujuh malam? Kata-kata ini secara alami sampai ke telinga ke enam wanita itu. Setelah mereka mendengarnya, hati mereka bergetar, tetapi mereka tidak berkata apa-apa. Kalau begitu kamu, aku, Luan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan panik, berpikir keras tentang apa yang harus dia katakan. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak pantas. Fuyu telah memutuskan hubungan dengannya, dan kedua istrinya berada tepat di sampingnya. Apapun yang dia katakan akan salah. Pada saat ini, hembusan angin tiba-tiba bertiup, dan pandangan Luan menjadi kabur. Setelah itu, dia melihat sosok berdiri di samping Fuyu. Luan terkejut. Tentu saja, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tanpa sadar, dia mengira orang tersebut adalah musuh. Secara naluriah, dia ingin bergegas ke depan Fuyu untuk memblokirnya. Namun, saat dia bergegas di antara mereka berdua, ekspresi pria itu berubah, tapi dia tidak bergerak. Memang, lebih baik bertemu langsung denganmu daripada mendengar tentangmu. Suara pria itu sangat berat saat dia berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Tuan Muda Keluarga Gao, Gao Zansing. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar hebat. Tuan Muda Keluarga Gao. Dia masih ingat Culi mengatakan bahwa Fuyu dan Tuan Muda Keluarga Gao telah menjadi sepasang kekasih. Seketika, ekspresi Luan menjadi sangat canggung. Dia berdiri lagi dari postur penjagaannya dan mundur dari antara mereka berdua. Seluruh tubuhnya menegang. Dia mengangkat tangannya dan menangkupkannya pada Gao Zansing. Aku ceroboh. Kenam wanita itu melihat pria jangkung berdiri di samping Fuyu. Dia jelas agresif, dan ekspresinya sangat muram. Mereka tahu bahwa pria ini sangat menyukai Fuyu, jadi di matanya, Luan telah menjadi musuh terbesarnya. Gao Zansing tidak ingin Fuyu meninggalkannya. Baru saja, Fuyu tiba-tiba menghilang dari sisinya, dan ketika dia melihatnya dengan jelas, dia sudah tergeletak di tanah. Dia berdiri di udara dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia harus turun juga. Dia tidak bisa membuat ruang pribadi untuk mereka berdua. Jadi, mereka bertiga berdiri bersama. Tidak. Tepatnya, mereka sembilan berdiri bersama. Suasana canggung dan menindas telah mencapai puncaknya. Sembilan dari mereka terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa satu sama lain. Atau lebih tepatnya, mereka berdelapan terdiam. Hanya Fuyu yang tidak memiliki rasa canggung atau gugup di wajahnya yang tiada taraf. Dia hanya memandang Luan dengan tenang, seolah menunggu Luan berbicara. Luan memandang Fuyu, yang terus menatapnya. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Terima kasih telah menyelamatkan kami. Fuyu tersenyum saat mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Gao Zansing panik saat melihat senyuman Fuyu. Dia belum pernah melihat senyuman yang begitu murni dan tulus sebelumnya. Dia tidak bisa membiarkan Fuyu tinggal bersama pria ini lebih lama lagi. Yu kecil, ayo pergi. Gao Zansing buru-buru berkata, Kami sudah menyelamatkannya. Klan Kang juga tahu bahwa kami ada di sini. Mereka tidak akan menyerang lagi. Fuyu akhirnya berbalik dan menatap Gao Zansing, yang memasang ekspresi cemas di wajahnya. Memang pria ini sangat menyukainya, entah karena penampilannya atau hal lainnya. Dalam sembilan bulan mereka bersama, dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuatnya bahagia. Namun, dia sudah memberinya kesempatan. Dia juga memberi dirinya kesempatan. Bang, bang, bang. Beberapa suara meledak di tanah tidak jauh dari sana. Semua orang menoleh dan melihat enam anggota klan Kang sudah berdiri di tanah dan berjalan ke arah mereka. Jiang Yuan memandang Fuyu dan Gao Zansing dengan ketakutan yang terlihat jelas. Meskipun mereka semua adalah tuan muda, klan Fu dan klan Gao adalah tiga klan teratas di klan Hachiko. Jiang Yuan juga telah diberi pelajaran oleh Fuyu. Memikirkan penyiksaan semacam itu, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Setiap kali dia melihat Fuyu, dia ingin bersembunyi. Adapun Culi, dia bahkan lebih marah saat melihat Fuyu. Kemarahannya berasal dari rasa cemburu. Melihat wajah Saleh Fuyu, dia ingin mencabik-cabiknya. Fuyu, ini urusan Kang klan kita. Apa hakmu untuk ikut campur? Culi mengandalkan fakta bahwa dia memiliki empat tetua di belakangnya dan bergegas begitu saja. Dia menanyai Fuyu dengan keras. Nada suaranya sangat tidak bersahabat, membuat Luan dan Gao Zansing mengerutkan kening karena tidak senang. Saat Gao Zansing hendak mengatakan sesuatu untuk Fuyu, dia dihentikan oleh Fuyu. Janji sepuluh tahun secara pribadi disetujui oleh kepala klan Kang. Fuyu memandang Culi dengan acu-ta'acu dan berkata, Apakah kepala klan Kang tahu bahwa kamu membawa orang untuk membunuh Luan? Anda, Culi mengertakan gigi dan menatap Fuyu sambil berteriak, jadi bagaimana jika dia tidak tahu? Membersihkan keluarga adalah urusan Kang klan kami. Sejak kapan orang luar seperti Anda berhak ikut campur? Saat dia berbicara, Culi segera menoleh untuk melihat keempat tetua dan berkata dengan keras, cepat dan bunuh bibit keji ini. Mendengar omelan Culi, keempat tetua itu mengerutkan kening. Kekuatan mereka jauh lebih tinggi dari Culi. Sekalipun dia adalah istri Tuan Muda, bukankah seharusnya dia setidaknya menunjukkan rasa hormat pada mereka sebelum dia dewasa? Keempat tetua tidak bergerak. Salah satu dari mereka langsung berkata, Nyonya Muda, jika kepala klan mengetahui bahwa kita membunuh seseorang, terutama di depan klan Fu dan klan Gao, dia pasti akan marah besar dan menyinggung kedua klan tersebut. Itu benar, Jiang Yuan adalah anggota klan Kang. Klan Kang menduduki peringkat terakhir di klan Hachiko. Bagaimana mereka bisa menyinggung kedua klan ini? Dia dengan cepat berkata, mengapa kita tidak membiarkannya saja hari ini? Aku akan mengurusnya. Apa yang kamu takutkan? Culi segera berteriak, wajahnya penuh amarah. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengurusnya. Jika mereka benar-benar menimbulkan masalah bagi klan Kang, akankah klan Chu hanya berdiam diri dan menonton? Ini, melihat ekspresi marah Nyonya Muda itu, keempat tetua itu ragu-ragu. Yang aku inginkan adalah kamu membunuh bibit keji ini, bukan kamu menyerang mereka berdua. Apa yang kamu takutkan? Culi berteriak lagi, suaranya histeris. Mungkinkah kedua klan ini benar-benar menyerang klan Kang demi salah satu anggota klan Kang? Melihat betapa marahnya Culi, bahkan Jiang Yuan tidak berani mengatakan apapun. Keempat tetua saling memandang dan hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak punya pilihan. Mereka benar-benar harus mendengarkan perintah Nyonya Muda. Salah satu dari mereka berkata, penjara Gao Zanxing dan Fuyu. Jangan sakiti mereka sama sekali. Tujuan kami adalah membunuh yang lain. Tiga lainnya mengangguk. Mereka berempat memandang Gao Zanxing dan Fuyu dan berkata, Tuan Muda, memang bukan niat saya untuk menyerang. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Bagaimanapun juga, Gao Zanxing hanyalah seorang guru surgawi tingkat 8. Tentu saja, dia tidak bisa menandingi empat guru surgawi tingkat 9. Dia tidak ingin menyerang sama sekali. Dalam hatinya, dia bahkan berharap Luan ini akan mati lebih cepat. Dengan cara ini, Fuyu akan menyerah sepenuhnya. Mungkin hubungannya dengan Fuyu akan meningkat pesat. Dalam sekejap, penjara spasial muncul di sekitar mereka berdua, serta tujuh anggota klan Lu. Di bawah kendali guru surgawi tingkat 9, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Membunuh seseorang terlalu mudah bagi keempat tetua. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya. Seketika, cahaya dingin keluar dan langsung menuju ke gelabela Luan. Itu terlalu cepat. Gao Zanxing bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, Bang, sesosok terhalang di depan Luan. Es itu langsung berhenti di udara di depan orang ini. Tidak bisa bergerak lebih jauh. Bunuh seseorang. Mata Fuyu dingin. Apakah aku setuju? 1404. Kemunculan Fuyu yang tiba-tiba menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Semua orang menatap Fuyu dengan sangat terkejut, tanpa kecuali. Karena kemunculan Fuyu menandakan bahwa dia dapat menembus belenggu guru surgawi level 9, dan memblokir serangannya. Itu juga berarti dia adalah guru surgawi level 9. Luan menatap kaget pada Fuyu yang berdiri di depannya, dan ke-6 gadis itu bahkan lebih terkejut lagi. Namun yang paling kaget adalah anggota klan Hachiko. Gao Zanxing menatap kosong ke arah Fuyu, dia harus mengunjungi Fuyu hampir setiap hari. Meskipun Fuyu kadang-kadang tidak bertemu dengannya, dia setidaknya bertemu dengannya dua kali setiap tujuh hari. Kapan dia melakukan terobosan? Kenapa dia bahkan tidak mengetahuinya? Kita harus tahu, di antara seluruh tuan muda klan Hachiko, hanya dua yang merupakan guru surgawi tingkat 9, dan keduanya sudah berusia lebih dari 50 tahun. Hanya Fuyu, yang tahun ini baru berusia 16 tahun, perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Melihat penampilan Fuyu, Jiang Yuan dan Chu Li sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur dua langkah. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, hati keempat tetua itu tenggelam. Jika Fuyu adalah guru surgawi level 9, maka masalah ini akan merepotkan. Fuyu dengan dingin mengalihkan pandangannya ke enam anggota klan Kang, dan berkata, saya ingin melihat apakah ada di antara anda yang berani menyerang saya. Petik 2.2 Wajah keempat tetua berubah jelek. Benar sekali, di bawah perlindungan Fuyu, jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka harus bergandengan tangan dengan Fuyu. Tetapi jika mereka menyerang tuan muda klan Fu, arti dan sifat dari masalah ini akan mengalami perubahan besar. Klan Kang akan memimpin orang untuk mengeroyok tuan muda klan Fu. Mereka tidak sanggup menanggung kejahatan seperti itu. Namun, ekspresi suram Culi tidak menunjukkan niat untuk mundur. Dia segera berteriak, jadi bagaimana jika kamu adalah guru surgawi level 9? Kami bertiga akan menahanmu, sementara salah satu dari kami akan membunuhnya. Petik 2.2 Mendengar kata-kata Culi, keempat tetua itu mengerutkan kening. Kali ini, mereka benar-benar tidak bisa bergerak apapun yang terjadi. Klan Kang adalah klan Kang mereka. Mereka tidak bisa membiarkan orang luar menimbulkan masalah bagi mereka. Teruskan, apa yang kamu tunggu? Ketika Culi melihat empat tetua di sampingnya tidak bergerak, dia segera meraum dengan marah, apakah kamu berani melanggar perintahku? Suara mendesing. Dalam sekejap, sesosok muncul, menyebabkan keempat tetua terkejut. Kempat tetua buru-buru mencoba menghentikannya. Namun, begitu es muncul, mereka merasakan aliran takdir melewati mereka. Seolah-olah seluruh kekuatan mereka telah hilang, membuat serangan mereka sama sekali tidak efektif. Bang! Sebuah tangan langsung meraih leher Culi. Kekuatan melonjak dan mengendalikan aura Culi. Selama dia bergerak, Culi akan mati di tempat. Orang yang melakukan tindakan itu tidak lain adalah Fuyu. Melihat ini, keempat tetua terkejut. Mereka buru-buru ingin mendekat tetapi tidak berani. Mereka takut Fuyu benar-benar akan membunuh Culi. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan Fuyu. Meski mereka telah bertindak tergesa-gesa dan tidak berani menggunakan kekuatan penuh karena status Fuyu, mereka tetap terkejut karena mereka berempat bisa dikalahkan dengan mudah. Kamu! Apa yang kamu lakukan? Culi berjuang untuk meraih pergelangan tangan Fuyu dan berkata dengan sekuat tenaga, kenapa kamu tidak melepaskan? Tuan mudah Fu. Kempat tetua itu segera berteriak. Jika ini terus berlanjut, Culi akan benar-benar mati. Jiang Yuan tidak mengatakan apapun. Dia memandang Fuyu, yang begitu dekat dengannya. Matanya dipenuhi ketakutan dan tubuhnya gemetar. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Katakan padaku, jika aku membunuhmu, akankah klan Jiang dan Chu berani menyatakan perang terhadap klan Fu? Fuyu memandang Culi dan bertanya dengan dingin. Wajah Culi sepucat seprai. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk berbicara. Namun, matanya berkedip-kedip. Jika Fuyu benar-benar membunuhnya, tidak diketahui apakah klan Jiang dan Chu akan mampu membalas dendam. Tuan mudah Fu. Salah satu tetua berkata lagi, Mohon ampun, Tuan mudah Fu. Kami akan segera pergi. Fuyu memandang orang tua itu dengan acuh-ta'acuh. Dia melepaskan tangannya, tapi dalam sekejap, dia menyerang dengan telapak tangan lainnya. Bang! Telapak tangan ini mendarat tepat di dada Culi. Tubuh Culi langsung terlempar dan seteguk darah menyembur keluar. Keempat tetua terkejut saat melihat ini. Salah satu dari mereka buru-buru menghentikan tubuh Culi. Culi berada di ambang kematian. Dia hampir mati. Dengan cedera serius seperti itu, dia harus terbaring di tempat tidur setidaknya selama sebulan. Jiang Yuan dan keempat tetua memandang Fuyu. Mata Fuyu dingin saat dia melihat anggota kangklan. Jangan menantang kata-kataku. Fuyu berkata dengan dingin. Tidak ada jejak kehidupan dalam suaranya. Jika saya mengetahui bahwa klan Jiang dan Chu menyerang lagi, saya pasti akan membunuh kalian berdua, terlepas dari apakah Luan hidup atau mati. Ketika dia mengatakan ini, anggota kangklan gemetar. Mereka memandang Fuyu dengan tidak percaya. Ini adalah sebuah ancaman. Ini merupakan ancaman bagi seluruh klan. Mengancam keselamatan Tuan Muda berarti mengancam keselamatan seluruh klan. Namun, keempat tetua tahu dari mata dan ekspresi Fuyu bahwa dia tidak bercanda. Apalagi dia sangat marah. Tuan Muda, salah satu tetua mengertakan gigi dan berkata, ayo cepat pergi. Tubuh Jiang Yuan bergetar. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia buru-buru melarikan diri bersama lima orang lainnya, seolah-olah mereka melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Kenam anggota klan Kang menghilang. Selain delapan orang yang berdiri di lubang sedalam seratus mil, ada juga 31 pemimpin klan yang berada di ambang kematian tergeletak di tanah. Fuyu tentu saja tidak akan merawat orang-orang ini, tapi dia bisa dengan jelas merasakan luka mereka. Meskipun orang-orang ini terluka parah, mereka tidak berada dalam bahaya kematian. Selain itu, mereka masih sadar dan dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Kalian semua baru saja mendengar apa yang saya katakan kepada klan Jiang dan Chu. Suara dingin Fuyu menyebar jauh dan luas, ke telinga semua pemimpin klan. Dia berkata, Jika kalian semua berpikir bahwa kalian lebih kuat dari klan Jiang dan Chu dan bisa melawan klan Fu, silakan mengambil tindakan di masa depan. Kali ini, aku akan menyelamatkan nyawamu. 31 pemimpin klan yang tergeletak di reruntuhan menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Akan mudah bagi tuan muda klan Fu untuk membunuh mereka. Setelah itu, mereka segera mengambil keputusan. Tidak peduli bagaimana klan Jiang dan Chu memaksa mereka, mereka tidak akan pernah menemukan masalah dengan Luan. Tuan muda klan Fu ini jauh lebih menakutkan daripada klan Jiang dan Chu. Setelah memperingatkan mereka, Fuyu menoleh untuk melihat Luan dan enam wanita di belakang Luan. Tubuh enam wanita itu gemetar saat merasakan tekanan yang sangat besar. Kamu bisa kembali dulu, Fuyu berbalik dan berkata pada Gao Zansing. Seluruh tubuh Gao Zansing gemetar sejak awal. Dia tidak marah pada Fuyu, tapi pada dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa dia tidak bisa membuat Fuyu menyukainya? Bukankah masalahnya sudah diselesaikan? Gao Zansing berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum, namun senyumannya sangat pahit. Dia berkata, Ayo kita kembali bersama. Fuyu memandang Gao Zansing. Dia tidak ingin berlebihan dengan orang ini. Dia berkata, Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengannya. Gao Zansing tercengang saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Xiao Yu, siapa di klan Hachiko yang tidak tahu tentang hubunganmu dengannya? Jika kamu pergi bersamanya sendirian, apa yang akan terjadi padaku? Di mana aku akan meletakkan wajahku? Saat itu, klan Hachiko akan menyebarkan rumor. Jangan bilang kamu tidak peduli dengan hubungan kita. Fuyu sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata ini. Gao Zansing sangat senang saat melihat ini. Dia mengira Fuyu tergerak oleh kata-katanya. Dia buru-buru melanjutkan, Kamu bisa kembali bersamaku. Jangan pernah melihatnya lagi. Jika Anda benar-benar mengkhawatirkan keselamatannya, saya dapat membiarkan klan Gao mengumumkan kepada publik bahwa kami melindunginya. Dengan dua klan yang melindunginya, dia pasti akan sangat aman. Bagaimana dengan itu? Luan memandang Gao Zansing dan akhirnya menatap Fuyu. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Kenam wanita itu terus menatap Luan dan Fuyu, tapi tidak mengatakan apapun. Gao Zansing memandang Fuyu, dan Fuyu juga memandangnya. Setelah dua tarikan napas, Fuyu akhirnya membuka mulutnya dan berkata, Aku seharusnya tidak menundamu. Petik dua titik petik dua. Tubuh Gao Zansing bergetar hebat. Dia memandang Fuyu dengan tidak percaya. Dengan satu kalimat, dia langsung jatuh ke dasar jurang. Dia memandang Fuyu, wajahnya penuh kepanikan, dan kepanikan ini dengan cepat berubah menjadi kesakitan. Sangat menyakitkan hingga wajahnya yang biasanya tenang berubah. Dia tidak berdamai. Dia benar-benar tidak berdamai. Selama lebih dari setahun, dia selalu berada di sisi Fuyu, memikirkan cara menyenangkannya. Namun pada akhirnya, inilah hasilnya. Kita, apakah kita benar-benar, tidak mungkin lagi. Gao Zansing merasakan kesakitan yang luar biasa. Bahkan matanya pun merah. Dia memandang Fuyu dan bertanya sambil tersedak isak tangisnya. Fuyu memandang Gao Zansing. Dia tidak tahan, tapi tetap berkata, Ya. Petik dua titik petik dua. Gao Zansing mengepalkan tangannya. Tangan kanannya meraih pakaian di depan jantungnya. Dia begitu tercekik hingga dia merasa ingin merobek pakaiannya. Aku tahu. Gao Zansing berkata dengan gigi terkatuk. Dia langsung berbalik dan lari dari tempat ini. Pada titik ini, hanya Fuyu, Luan, dan enam wanita dari klan Lu yang masih berdiri. Ditiup angin, Fuyu menoleh untuk melihat Luan. Dia kemudian melihat ke enam wanita itu dan berkata, Pergi ke tempatmu. 1405. Wilayah Laut Beyi, Pulau Abadi. Susunan teleportasi terbuka dan ke enam wanita itu berjalan keluar satu per satu dan berdiri di atas rumput. Lalu, Luan dan Fuyu muncul. Fuyu berdiri di atas rumput dan memandangi rumah kayu tidak jauh dari sana, air terjun di depannya, hutan di sekitarnya, dan kicauan burung. Matanya yang indah melihat sekeliling. Sepertinya hidupmu sangat nyaman. Tatapan Fuyu akhirnya berhenti pada Luan dan berkata dengan tenang. Luan tersenyum canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Dua orang yang begitu dekat dan tidak bertemu selama empat tahun dan tidak membuat janji apapun, namun mereka tidak meragukan perasaan satu sama lain. Sekarang, mereka tidak tahu harus berkata apa. Luan sudah punya istri. Jika dia begitu dekat dengan Fuyu, itu melanggar norma. Fuyu juga tidak punya niat untuk mendekati Luan atau menyatakan kedaulatannya. Dia berdiri sangat jauh dan bahkan lebih dekat dengan wanita lain. Kenam wanita dari klan Lu memandang Fuyu dan sangat gugup hingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Pertama-tama, Fuyu menyelamatkan nyawa mereka dan Luan. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa menolak penyelamat yang telah menyelamatkan semua orang. Terlebih lagi, termasuk pertempuran di kota Danau Ungu, Fuyu telah menyelamatkan mereka dua kali, belum lagi berapa kali dia menyelamatkan Luan. Kedua, Fuyu sekarang adalah guru surgawi tingkat sembilan. Ditambah dengan roda takdir klan Hachiko, mereka tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Terhadap yang kuat, mereka harus menjaga rasa hormat yang cukup. Bakat dan kekuatan Fuyu juga membuat mereka merasakan kesenjangan antara mereka dan dia. Perasaan kala ini merupakan pukulan berat bagi kenam wanita tersebut. Pada akhirnya, meskipun Fuyu tidak melakukan apapun dan tidak memiliki kekuatan, mereka tidak berani mengatakan apapun. Ini karena mereka sangat jelas tentang posisi Fuyu di hati Luan. Jika mereka bermusuhan dengan Fuyu, bahkan jika Luan tidak mengatakan apa-apa, mentalitas mereka pasti akan berubah. Kamu benar-benar berani, Fuyu memandang Luan dan berkata, aku telah memperingatkanmu untuk bersembunyi di laut dan tidak kembali. Anda tidak hanya kembali ke delapan benua kuno, tetapi Anda juga mengikuti kompetisi akbar. Meskipun nada suara Fuyu sangat tenang, tanpa sedikitpun rasa bersalah, Luan masih menundukkan kepalanya karena malu. Fuyu benar. Kesombongan dan keyakinannya yang buta telah menyebabkan situasi saat ini. Jika bukan karena Fuyu datang untuk menyelamatkan hari itu, dia dan kenam wanita itu harus membayar harga atas kesombongannya. Melihat penampilan Luan, kenam wanita klan Lu merasakan hati mereka sakit. Meskipun keputusan ini dibuat oleh Luan, mereka juga bertanggung jawab untuk tidak menghentikannya. Kami juga bersalah. Yao Yao membuka mulutnya, menatap Fuyu. Kami minta maaf karena telah membuatmu menyinggung klan lain. Fuyu menatap Yao Yao, matanya yang berbintang tenang. Kemudian, dia melihat kecantikan yang di sisi lain Luan dan bertanya pada Luan. Sepertinya kamu sudah menikah lagi. Luan dilanda panik, tubuhnya menggigil. Namun, dia mencoba menenangkan dirinya, mengangguk pada Fuyu. Dia istriku. Sepertinya seluruh klan Lu akan menjadi istrimu, kata Fuyu dengan tenang. Luan meringis, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Fuyu memandang Luan dan menunggu tiga napas penuh sebelum matanya yang berbintang akhirnya bergerak. Cahaya bintang di matanya agak redup saat dia berkata, Aku sudah cukup banyak membantumu. Terlebih lagi, tidak setiap saat aku bisa melakukannya secara kebetulan. Bagaimanapun, kali ini, aku telah benar-benar menyinggung klan Jiang dan klan Chu. Anda jauh lebih aman. Bahkan jika kami kembali ke delapan benua kuno, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Kemudian, Fuyu berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Fuyu berhenti dan melihat ke belakang. Orang yang berbicara bukanlah Luan. Itu adalah Yao. Fuyu dan Yao pernah bertemu dua kali sebelumnya. Itu terjadi selama pertempuran di kota Danau Ungu dan ketika Yao-Yao sedang merawat luka Luan. Ini adalah ketiga kalinya. Tidak dapat disangkal bahwa di antara wanita Luan, Fuyu memiliki kesan terbaik terhadap Yao. Mungkin karena kepribadian Yao yang lembut. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Yao memandang kecantikan yang seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan kesadaran jiwanya. Setelah si cantik yang mengangguk, Yao menatap Fuyu lagi. Bisakah kamu tinggal melihat Fuyu dari jauh? Dia bertanya dengan hati-hati dan lembut. Begitu dia mengatakan ini, Luan dan empat wanita di belakangnya gemetar. Mereka memandang Yao dengan ketakutan. Mereka tidak menyangka Yao akan mengatakan hal seperti itu. Fuyu juga terkejut. Namun, itu saja. Dia dengan tenang menatap Yao-Yao dan tidak mengatakan apapun. Tidak ada penegasan atau penolakan. Melihat Fuyu, mata lembut Yao-Yao memiliki sedikit tekat. Dia berkata, setelah menikah denganku selama lebih dari setahun, Luan tidak pernah melupakanmu. Aku bisa merasakannya dengan sangat jelas. Jika memungkinkan, saya harap Anda tidak mempermasalahkan keberadaan kami dan memulihkan hubungan Anda dengannya. Saat suaranya masuk ke telinganya, ekspresi Luan telah lama berubah menjadi lesu. Dia memandang Yao-Yao dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Yao-Yao akan mengatakan hal seperti itu. Dia mengakui bahwa dia adalah seorang bajingan. Namun, kata-kata tersebut memang terpendam di lubuk hatinya yang terdalam. Dia selalu menekan perasaan ini sampai mati, tidak membiarkan perasaan itu mempunyai kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Namun, menekan mereka tidak berarti menghancurkan mereka. Perasaan itu selalu ada, hanya saja Luan memilih untuk mengabaikan mereka. Kalian berdua adalah suami istri. Fuyu akhirnya berbicara, melihat Yao-Yao dan si cantik Yang, dia berkata, Saya orang luar. Tidak apa-apa. Yao-Yao buru-buru berkata, Orang-orang klan Lu kami bisa dengan santai berinteraksi dengan Luan. Kakak Yang dan aku tidak keberatan dengan hal itu. Selama Anda tidak keberatan, kami pasti tidak akan keberatan. Fuyu memandang Yao-Yao, lalu menatap Luan sekali lagi. Keduanya saling menatap begitu saja, di bawah tatapan semua wanita. Fuyu tidak berbicara, sementara Luan mengertakkan gigi, tidak tahu harus berkata apa. Katakan sesuatu. Sebuah suara tiba-tiba bergema di lautan kesadaran Luan. Itu suara Liu Yi. Tidak bisakah kamu melihatnya? Sebelumnya, sebelum Fuyu pergi, dia dengan jelas memberimu waktu untuk membujuknya agar tetap tinggal. Anda memiliki prinsip Anda sendiri. Anda tidak mengatakan apapun, tetapi Yao-Yao berbicara mewakili Anda. Adik perempuan Yao dan kakak perempuan yang sama-sama telah mengorbankan diri mereka untukmu, dan Fuyu telah memberimu kesempatan juga. Namun, kata-kata itu tadi diucapkan oleh adik perempuan Yao, jadi kamu harus mengatakannya sendiri. Jangan bilang kamu masih keras kepala. Suara cemas dan mencela Liu Yi bergema di lautan kesadaran Luan. Tubuh Luan gemetar, mengepalkan tangannya erat-erat, dia mengangkat kepalanya, dan berkata pada Fuyu. Bisakah kamu tinggal? Ketika emosi yang tertahan meledak, seolah-olah sungai meluap, atau gunung runtuh dan bumi retak. Saat Luan mengucapkan kata-kata itu, ekspresi matanya langsung berubah. Ada harapan di matanya yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan cahaya mendesak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seolah-olah dia telah mencurahkan seluruh energi di tubuhnya ke matanya. Emosi di matanya begitu pekat, seolah-olah lebih melimpah daripada lautan. Sedemikian rupa sehingga mata Luan langsung memerah. Ketika dia melihat sepasang mata ini, wajah Fuyu akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Ketika Yao dan si cantik yang melihat sepasang mata ini, hati mereka merasa sedih, tetapi mereka juga merasa bahagia. Tentu saja, kesedihan mereka tidak perlu disebutkan, namun mereka bahagia karena Luan akhirnya tidak perlu menekan dirinya sendiri. Mereka berdua tahu betapa lelahnya Luan karena berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Senyuman Fuyu juga mewakili jawabannya. Setelah Yao melihat ini, dia sekali lagi angkat bicara, ayo duduk dan mobrol, oke. Fuyu mengangguk, dan semua orang berjalan menuju kursi batu bersama-sama. Kursi batu itu hanya cukup untuk diduduki delapan orang. Awalnya, tidak ada tempat untuk Fuyu, dan kursi batu tambahan awalnya disiapkan untuk Kong Yan. Setelah semua orang duduk, si cantik yang menatap Fuyu dan berkata dengan nada serius, aku masih belum berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Wanita lain juga angkat bicara setelah mendengarnya, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Fuyu melihat sekeliling dan berkata, jika aku tidak melihat kalian mempertaruhkan nyawamu demi Luan, aku hanya akan menyelamatkan Luan, dan bukan kalian. Saat kata-kata ini keluar, tubuh enam wanita itu tiba-tiba bergetar. Itu benar, jika Fuyu hanya menyelamatkan Luan, dan ketujuh orang itu tewas, maka tidak diragukan lagi, meskipun Luan mungkin menyalahkan Fuyu, kesalahan semacam ini pasti akan berangsur-angsur hilang, dan pada akhirnya, dua di antaranya akan hidup bersama sebagai suami istri. Dengan kata lain, daripada mengatakan bahwa mereka setuju untuk membiarkan Fuyu bergabung dengan tim Luan, lebih baik mengatakan bahwa Fuyu membiarkan mereka hidup, dan terus berada di sisi Luan. Tentu saja, mereka sudah mengetahui hal ini. Begitu Fuyu benar-benar menjadi istri Luan, tidak diragukan lagi, Fuyu pasti akan menjadi istri resminya, dan mereka akan lebih seperti istri dan selir. Seolah-olah Luan dan Fuyu Ben adalah orang-orang yang saling jatuh cinta, dan para wanita ini datang ke sisi Luan hanya secara kebetulan. Meski aku akan tinggal, bukan berarti aku akan menikah denganmu. Fuyu memandang Luan dan berkata, jika kamu ingin aku menikah denganmu, kamu harus berjanji padaku tiga hal. 1406. Tiga hal. Tubuh Luan bergetar, dia terkejut bukan karena kondisi Fuyu, tapi karena Fuyu sebenarnya mengatakan ingin menikah dengannya. Lautan kesadarannya langsung menegang, dan dia bahkan tidak berpikir sebelum berkata, saya setuju. Melihat ekspresi Luan, mata Fuyu yang berbintang menunjukkan sedikit senyuman, dan dia berkata, mengapa kamu tidak mendengarkan dulu? Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, jadi dia menganggup dan berkata, silakan. Hal pertama, Fuyu memandang Luan dan berkata dengan serius, dunia akan tahu tentang pernikahan ini. Saat dia mengatakan ini, Luan langsung tercengang. Dia tidak terkejut karena masalah ini sulit, tetapi karena inilah yang harus dia lakukan. Mengapa Fuyu secara khusus menyebutkan kondisi ini? Luan tidak bisa memahaminya, tapi Yao Yao sangat jelas. Dia memandang Luan, dan menjelaskan dengan lembut, pernikahan pada dasarnya berarti kamu akan menjadi musuh seluruh klan Hachiko. Ah, Luan tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Saya mendengar dari ayah saya bahwa Li Wu Huo dari klan Li dan Gao Zansing dari klan Gao sama-sama mengejar. Tuan Mudafu, Yao tidak tahu bagaimana cara memanggil Fuyu, dan berkata, ada juga banyak orang dari klan lain yang mengejarnya. Jika kamu menikahinya secara terbuka, kamu pasti akan menjadi musuh orang-orang ini. Kemungkinan besar mereka akan datang, untuk mencari masalah denganmu. Luan mengerutkan kening, dengan penampilan Fuyu, mungkin saja orang-orang ini menjadi gila. Namun, dia tidak ragu-ragu menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, saya pasti akan menikahinya secara resmi, dan memberitahu dunia tentang hal itu. Hal kedua, Fuyu melanjutkan, berdiri di Gunung Dewa Langit. Gunung Dewa Surga. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia masih ingat kata-kata yang ditinggalkan Fuyu di lautan kesadarannya. Dasar Gunung Dewa Langit, 8 Jalan Reinkarnasi. Itu adalah Gunung Dewa Langit lagi. Apa sebenarnya Gunung Dewa Langit ini? Karena Fuyu ada di depannya, Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung bertanya, Apakah Gunung Dewa Langit itu? Bukan hanya Luan yang tidak mengetahuinya, bahkan Yao Yao dan si cantik yang juga tidak mengetahuinya. Namun, si cantik yang sama sekali tidak mengerti, sementara Yao tampaknya memiliki perasaan yang samar-samar. Dia ingat orang tuanya pernah mendiskusikan suatu tempat dan orang tertentu. Kamu tidak perlu mengetahuinya sekarang. Fuyu berkata, Saya tidak terburu-buru meminta Anda melakukan ini, tetapi Anda harus menganggap ini sebagai tujuan Anda, dan Anda tidak boleh menyerah sampai Anda mencapai tujuan Anda. Oke, aku berjanji padamu. Luan menganggup tanpa ragu dan bertanya, bagaimana dengan hal ketiga. Saya belum memikirkan hal ketiga. Fuyu berkata, Tetapi untuk hal ketiga ini, tidak peduli apa yang saya minta Anda lakukan, Anda harus setuju. Begitu dia mengatakan ini, Luan terkejut. Setuju dengan apapun, terlepas dari baik atau jahat. Terlepas dari baik atau buruk. Sebenarnya Luan juga percaya bahwa Fuyu tidak akan memintanya melakukan hal buruk. Jika dia tidak memiliki kekhawatiran apapun, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Namun, satu-satunya kekhawatirannya adalah klan Lu. Jika Fuyu ingin dia memutuskan semua hubungan dengan wanita-wanita ini, itu akan baik-baik saja bagi yang lain, tetapi bagi Yao Yao dan si cantik Yang, yang sudah menjadi istrinya, bagaimana dia bisa mengecewakan kedua istrinya. Luan ragu-ragu, mengertakan gigi dan berkata, selama tidak dengan. Tidak ada selama. Fuyu menyela dan berkata, tidak terkecuali. Kamu harus melakukan apapun yang aku katakan. Luan menunduk dan mengepalkan tangannya. Selain Luan, Yao Yao dan si cantik Yang saling berpandangan. Tidak masalah, kata kecantikan Yang. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat si cantik Yang, lalu dengan cepat menatap Yao Yao, hanya untuk menyadari bahwa mereka berdua memiliki ekspresi serius dan penuh tekad yang sama. Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, si cantik yang meraih tangan Luan dan menggunakan matanya untuk memberitahunya agar tidak mengatakan apapun. Fuyu melihat pemandangan ini, lalu memandang Luan dan bertanya, apakah kamu setuju? Yao Yao dan si cantik yang terus menatap Luan. Pada saat ini, sebuah suara muncul di lautan kesadaran Luan. Suara ini secara alami adalah milik Liu Yi. Cepat setujui dia, suara Liu Yi terdengar mendesak saat dia berkata, saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Tubuh Luan bergetar, Liu Yi tidak akan pernah menyakitinya. Pasti ada alasan untuk perkataannya. Setelah memikirkannya, Luan menganggup ke arah Fuyu dan berkata, baiklah, saya setuju. Setelah mendengar jawaban Luan, Fuyu tersenyum dan berkata, karena kamu menyetujui tiga halku, aku akan menarik kembali kata-kataku yang memutuskan hubungan denganmu. Di masa depan, kamu juga dapat mencariku. Namun, jika kamu ingin menikah denganku, kamu harus pergi ke klan Hachiko dan melamarku. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia segera bertanya, saya bisa pergi sekarang. Apa kamu yakin? Fuyu mengangkat alisnya saat dia melihat ke arah Luan dan berkata, aku tidak mempermasalahkan kekuatanmu. Bahkan jika kamu adalah orang biasa, aku akan tetap menikahimu. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mampu melewati kakakku, apalagi orang tuaku. Petik 2. Luan langsung tertegun dan bertanya dengan bingung, lalu kapan aku bisa pergi? Guru surgawi tingkat 8. Fuyu dengan lembut berkata, guru surgawi level 8, ditambah tekanan yang akan saya berikan pada orang tua saya. Meskipun sulit untuk menerimanya, itu bukan tidak mungkin. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia segera menganggup dan berkata, baiklah, saya akan berkultivasi secepatnya. Aku akan kembali. Fuyu berdiri dan berkata, setelah apa yang kulakukan hari ini, aku khawatir seseorang telah datang ke klan Fu untuk meminta penjelasan. Orang tuaku pasti akan mencariku. Aku masih harus kembali dan atasi kekacauan ini. Hati Luan bergetar. Yang menyedihkan adalah dia tidak bisa membantu Fuyu sama sekali. Fuyu menyiapkan susunan teleportasi di tempat. Dia juga wanita pertama yang membuat susunan teleportasi di pulau abadi selain enam wanita dari klan Lu. Setelah susunan teleportasi dengan cepat diatur, Fuyu berbalik dan melihat ke semua wanita. Dia kemudian melihat ke arah Luan. Tanpa persetujuanku, kamu tidak diperbolehkan bergabung dengan keluarga orang lain. Fuyu berkata terus terang. Luan terkejut. Dia segera menganggup. Dia tidak ingin orang lain bergabung dengan keluarganya. Setelah mendapatkan jawabannya, Fuyu memasuki susunan teleportasi dan menghilang dari dunia ini. Setelah Fuyu pergi, Luan masih berdiri di tempat yang sama. Namun matanya tidak menunjukkan penyesalan atau kesedihan, hanya kekhawatiran dan kelegaan. Khawatirnya karena dia khawatir Fuyu akan mengatasi kekacauan ini. Kelegaan adalah kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Fuyu bilang dia bisa menikah dengannya. Fuyu sebenarnya bilang dia bisa menikah dengannya. Luan benar-benar ingin segera keluar. Ia sangat ingin melampiaskan segala kegembiraan yang ada di hatinya. Dia ingin berteriak di laut, membangunkan semua ikan dan binatang aneh. Dia ingin memberi tahu mereka betapa bahagiannya dia. Emosi yang selama ini dia tekan akhirnya terlepas. Jantung Luan berdebar kencang. Tapi dia tahu bahwa dia harus mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, dia berdiri di tempat yang sama dan memejamkan mata. Dia menarik nafas dalam-dalam. Di belakang Luan, kenam wanita itu juga menghela nafas lega dan duduk di kursi mereka. Mereka tidak dapat menahannya. Tekanan yang diberikan Fuyu kepada mereka terlalu besar. Ini bukanlah tekanan dari segi kekuatan, tapi tekanan dari segi aura, tekanan dari segi penampilan. Meskipun penampilan Fuyu tidak agresif, namun sangat menyendiri. Setiap kali si cantik yang melihat Fuyu, dia akan merasa malu dengan penampilannya yang percaya diri. Yao juga sama, belum lagi wanita lainnya. Sebenarnya, membiarkan Fuyu kembali ke sisi Luan, bagi mereka, itu adalah tekanan, tapi juga kelegaan. Tak perlu dikatakan lagi, tekanan, namun lega karena akhirnya mereka tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Bahkan jika Yao dan si cantik yang yang menikah dengan Luan, mereka tetap membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Mereka lebih suka membiarkan Fuyu kembali ke sisi Luan, membiarkan mereka berdua berinteraksi dan mengekspresikan cinta mereka satu sama lain. Mereka tidak ingin Luan memikirkan wanita lain saat dia bersama mereka. Dengan cara ini, setidaknya saat Luan bersama mereka, dia bisa mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk mereka. Semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Setelah duduk di kursi beberapa saat, Luan bertanya pada Liu Yi, mengapa kamu membuatku menyetujui permintaan ketiga Fuyu? Yang mulia apotekar, terkadang Anda sangat pintar, dan terkadang Anda sangat bodoh. Liu Yi tersenyum pahit dan berkata, yang kamu khawatirkan adalah Fuyu ingin kamu meninggalkan istrimu. Tetapi jika dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, dia mungkin tidak menyelamatkan kita hari ini. Mengapa dia membiarkanmu membuat masalah? Pilihan. Lalu kenapa dia mengatakan bahwa tidak akan ada pengecualian? Luan bertanya dengan ragu. Itu karena dia menginginkan posisi. Liu Yi dengan putus asa berkata, dia menginginkan posisi yang berada di atas orang lain, yang juga merupakan peringatan bagi kami para wanita. Tepat sebelum dia pergi, dia menyebutkan bahwa klan Lu hanya memintamu untuk tidak membiarkan orang lain bergabung, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia ingin bergabung. Maksudnya dia tidak mau bergaul dengan kita. Bukankah ini jelas? Petik 2. Petik 2. Luan tercengang. Dia tidak pernah menyangka kalau sebenarnya akan ada makna yang begitu dalam. Sepertinya pemahamannya terhadap pemikiran wanita masih terlalu sedikit. Namun, jika itu masalahnya. Dengan perbedaan posisi, bagaimana dia bisa menghadapi si cantik Yao dan si cantik Yang? Dia segera melihat ke arah mereka berdua, hanya untuk melihat si cantik Yang yang selalu sombong dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, selama aku bisa selalu berada di sisimu, itu sudah cukup bagiku. Saya juga. Yao berkata dengan lembut. Sebenarnya kita sudah berhasil. Liu Yi membuka mulutnya, menatap Luan dan berkata dengan sangat serius, Ketika klan Lu pertama kali didirikan, kami tidak pernah berpikir untuk mengusir Fuyu dari sisimu. Kami hanya ingin bersaing dengannya, dan tujuan kami hanya agar bahwa setelah kamu bersama dengannya, kami masih bisa berada di sisimu. Sekarang dia menyetujui keberadaan kami, kami sudah menang. Keluhan apa yang kita miliki? Petik 2. Petik 2. Luan memandang kenapa wanita itu, tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasa bahwa di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu berapa banyak perbuatan baik yang telah dia lakukan, yang memungkinkan dia menerima nasib seperti itu dalam kehidupan ini. 1.407. Klan Hachiko, wilayah klan Fu. Gerbang air surgawi muncul, dan sosok Fuyu keluar dari barisan biru. Dia berdiri di dunia ilusi yang indah ini. Saat dia kembali, Fuyu merasakan beberapa aura dari klan lain. Dia melihat ke arah barat daya, dan terlihat jelas bahwa orang-orang ini berkumpul di luar menara air surgawi klan Fu. Menara air surgawi adalah tempat kepala klan Fu menangani masalah. Agar aura klan lain muncul di sana, mereka pasti secara pribadi menyebabkan masalah bagi ayahnya. Fuyu berdiri dan terbang menuju menara air surgawi. Fu tua, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Sebuah suara berteriak dengan marah, bahkan jika klan Fu adalah klan terkuat, kamu tidak bisa mengabaikanku seperti ini. Itu benar, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kalau tidak, kemana reputasi klan kita akan pergi? Suara lain segera menggema, keluarkan Fuyu. Fuyu yang memandang orang-orang yang tiba-tiba datang untuk mencelanya, dan langsung merasakan sakit kepala. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa putrinya telah menimbulkan masalah lagi. Orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa, dan bersikeras untuk menghadapi Fuyu secara langsung. Putriku tidak ada dalam klan. Fu yang berkata tanpa daya, aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Jika kalian berdua ingin mengatakan sesuatu, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu? Fu meng melakukan hal yang sama, dan bertanya kepada bawahannya, apakah ada kabar tentang Tuan Muda? Nyonya, belum ada kabar. Jawab bawahan itu. Sekelompok orang ini terus membuat keributan. Fu yang tidak tahu hal menggemparkan apa yang telah dilakukan putrinya hingga membuat orang-orang ini begitu marah. Meskipun dia sedikit kesal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat pada saat ini, aura tiba-tiba datang dari jarak yang tidak terlalu jauh. Semua orang yang hadir terkejut, dan segera menoleh untuk melihat, dan melihat seorang wanita cantik mendarat di tanah. Sosok yang sangat cantik, siapa lagi selain Fuyu. Fu meng sudah sangat cantik, tapi Fuyu bahkan lebih cantik lagi. Berdiri dalam ilusi, dia bahkan lebih cantik dari ilusi. Bahkan orang-orang yang datang untuk mencelanya pun terkejut, tetapi mereka segera sadar kembali. Fuyu juga melihat orang-orang yang datang untuk mencelanya. Patriar klan Cucu Han Ming dan Tuan Muda Cuyu, Patriar klan Kang Jiang Kuo dan Tuan Muda Jiang Yuan, serta beberapa tetua inti dari kedua klan. Selain itu, ada juga pemimpin klan lain, pemimpin klan Gao, Gao Yueyang. Dua orang yang baru saja mencelah mereka adalah Cuyu dan Jiang Yuan. Gao Yueyang berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Meskipun Cucu Han Ming dan Jiang Kuo tidak tahu mengapa Gao Yueyang ada di sini, mereka tahu dia pasti ada di pihak mereka ketika mereka melihat wajah suram Gao Yueyang. Kamu akhirnya muncul, Cucu Han Ming menjadi marah, dan berteriak pada Fuyu, ikutlah denganku untuk meminta maaf. Saat dia berbicara, Cucu Han Ming langsung mengulurkan tangan untuk meraih bahu Fuyu. Fuyuyang, yang berdiri di samping, mengerutkan kening dan segera bergerak untuk memblokir tangan Cucu Han Ming. Saudara Cucu, ayo kita bicarakan. Fuyuyang mengerutkan kening, dan berkata dengan wajah muram, Jika kami salah, kami tentu akan meminta maaf, tetapi sebelum masalah ini diselesaikan, jangan pernah berpikir untuk menyentuh putriku. Anda, Cucu Han Ming memandang Fuyuyang dan menggertakan giginya, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani bergerak. Dia menunjuk ke arah Fuyu dan berteriak, tanyakan pada putrimu yang berharga, apa yang dia lakukan. Fuyuyang mengerutkan kening, menoleh untuk melihat putrinya dan berkata, apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa, Fuyu melirik Cucu Han Ming, dan dengan tenang berkata kepada ayahnya, kami bertemu Luan, dan mereka ingin membunuh Luan. Saya menghentikan mereka dan memberi pelajaran pada Cucu Li. Begitu dia mengatakan ini, hati Fuyuyang dan Fumeng tenggelam. Pelajaran Cucu Han Ming menjadi semakin marah, dan berteriak pada Fuyu, kamu memukul putriku sampai dia terbaring di tempat tidur dan setengah mati. Kamu menyebut itu pelajaran. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Fuyu memandang Cucu Han Ming dengan dingin, dan berkata tanpa sedikitpun rasa takut, hari itu, kalian berdua secara pribadi setuju bahwa kalian tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Luan selama 10 tahun. Saya pribadi menangkap basah Jiang Yuan dan Cucu Li menyerang Luan. Kamu melanggar kontrak terlebih dahulu, jadi kenapa aku tidak bisa melakukannya? Fuyuyang terkejut, dan segera menatap Cucu Han Ming, dan berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Hari itu, saya berdiskusi dengan kedua klan anda dan bahkan memberi anda banyak manfaat. Anda mengambil barang-barang saya dan menarik kembali kata-kata anda. Aku tidak mendatangimu, tapi kamu malah mendatangiku. Anda, Cucu Han Ming mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, ada batasan dalam memberikan pelajaran. Bagaimana bisa setengah mati disebut pelajaran? Lalu bagaimana dengan Luan? Fuyu mengerutkan kening, dan segera berteriak, jika aku tidak ada di sini, Luan dan tujuh orang lainnya semuanya akan mati. Jadi bagaimana jika aku ingin dia setengah mati? Begitu kata-kata ini diucapkan, hati Fuyang bergetar, dan dia segera berteriak pada Fuyu, Fuyu kecil, jangan kasar. Fumeng dengan cepat menarik Fuyu ke sisinya, tidak membiarkan Fuyu berbicara lagi. Tidak peduli apa, Cucu Han Ming adalah kepala klan dan seorang tetua. Fuyang bisa mengucapkan kata-kata ini, tapi Fuyu tidak memberinya wajah apapun. Setelah Fuyang menegurnya, ekspresi Cucu Han Ming tidak menjadi lebih baik. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan berkata, tanyakan padanya apa lagi yang dia katakan. Jika dia berani menyerang Luan lagi, dia akan membunuh putri dan menantuku. Menantu laki-lakiku adalah Tuan Muda dari Kang klan. Jika para dewa mendengar ini, menurutmu apa yang akan terjadi? Mendengar ini, Fuyang langsung mengerutkan kening. Dia bisa mengabaikan kemarahan kedua klan, tapi dia tidak bisa mengabaikan apa yang dipikirkan orang itu. Benar, membunuh Tuan Muda sama dengan menyatakan perang terhadap seluruh klan. Bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan dengan santai? Dia jelas tidak bercanda. Di sampingnya, Jianguo segera berkata setelah mendengar ini, dan mundur selangkah, membunuh Luan hanyalah masalah pribadi klan kita. Hanya karena dia menyukai Luan, apakah dia berhak mencampuri urusan kita? Ekspresi Fuyang menjadi berat ketika dia mendengar ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Fuyu berbicara lagi. Jika para dewa tahu bahwa kamu mengingkari kata-katamu, akankah mereka berdiri di sisimu? Fuyu berkata dengan dingin, mengapa kamu harus memaksaku untuk membiarkanmu membunuh orang yang kucintai hanya karena dendam antar klanmu? Anda, wajah Jianguo gemetar karena marah saat mendengar ini. Dia menunjuk Fuyu dan berkata, kamu, Anda hanya memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Fu Meng segera menghentikan putrinya dan memintanya untuk berhenti berbicara, tetapi dengan temperamen Fuyu, terutama wanita lembut seperti dia, dia tidak dapat menghentikannya. Karena aku sudah mengatakannya, aku pasti tidak akan menariknya kembali. Fuyu memandang kedua kepala klan dan berkata, entah kamu mematuhi perjanjian 10 tahun dan menjaga rakyatmu, atau jangan berpikir untuk menggunakan sekte itu sebagai kambing hitam untuk membunuh rakyatmu. Entah Anda melanggar perjanjian, atau bahkan jika Anda menyembunyikan Jiang Yuan dan Chuli, saya tidak akan melepaskan Anda. Saat dia mengatakan ini, mata Fuyu menjadi dingin dan dia berkata dengan serius, tunggu sampai aku menjadi kepala klan Fu, aku pasti akan menimbulkan kekacauan di antara kedua klan. Tubuh Chuhan Ming dan Jianguo gemetar saat mendengar ini. Mereka tidak pernah mengira Fuyu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah Fuyu selesai berbicara, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi, menghilang dari menara perairan surgawi. Fuyu yang melihat punggung putrinya dan tertawa getir. Di dalam klan Hachiko, hanya Fuyu yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada kepala klan. Lagipula, setiap kepala marga punya banyak anak. Kepala klan muda lainnya sangat berhati-hati, takut menyinggung ayah mereka. Hanya Fuyu yang tidak peduli dengan hal seperti itu. Namun, Fuyu yang tidak marah pada putrinya. Dia menoleh ke Cu Han Ming dan Jianguo dan berkata, kalian berdua, kali ini, putriku agak terlalu berat. Nanti, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkan kompensasi ke kedua klan. Namun, saya berharap Anda berdua mematuhi perjanjian 10 tahun dan membuat orang-orang di klan Anda mematuhinya. Jika kita, sebagai kepala klan, menarik kembali kata-kata kita, bukankah kita akan memberikan pelajaran buruk kepada seluruh klan? Begitu dia mengatakan ini, tubuh Cu Han Ming dan Jianguo gemetar. Fuyu yang ini hanya menamparkan wajah mereka di depan mereka. Hah! Cu Han Ming mengatupkan giginya dan berkata dengan keras kepada Jianguo, ayo pergi dan temukan dewa untuk bertukar pikiran dengannya. Ayo pergi! Jianguo juga sangat marah dan berkata dengan keras. Keduanya segera membuka susunan teleportasi dan meninggalkan wilayah klan Fu. Namun, ketika keduanya keluar, mereka saling memandang dan tidak berani menemukan dewa tersebut. Jika mereka pergi mencari dewa karena masalah seperti itu, dewa tersebut mungkin akan marah kepada mereka. Dewa tersebut jarang mencampuri urusan klan Hachiko dan bahkan lebih tidak mau peduli dengan gangguan tersebut. Apalagi merekalah yang lebih dulu melanggar perjanjian dan memang tidak masuk akal. Saudara Cu, apa yang harus kita lakukan? Jianguo berkata dengan marah dan muram. Awalnya dia ingin meminta penjelasan, tapi dia tidak menyangka akan dibuat marah oleh seorang junior. Cu Hanming mengatupkan giginya dan melampiaskan amarahnya pada Jianguo. Dia berkata dengan keras, Luan adalah anggota klanmu. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah keluargamu sendiri dan sebaliknya, kamu melibatkan putriku dan menyebabkan dia dipukuli seperti itu. Melihat Cu Hanming kehilangan kesabaran, Jianguo tidak bisa berkata apa-apa. Memang benar Cu Li yang dipukuli. Beruntung Jiang Yuan tidak terluka. Saya tidak ingin putri saya terluka lagi. Cu Hanming mengatupkan giginya dan berkata, tinggal delapan tahun lagi sampai perjanjian sepuluh tahun, berapa banyak anak nakal itu bisa tumbuh. Ketika perjanjian sepuluh tahun selesai, saya jamin saya akan mencabik-cabik bocah nakal itu. Jianguo juga dengan cepat mengangguk. Dia sama sekali tidak memperlakukan Luan sebagai cucunya sendiri. Saat ini, hanya Gao Yu yang yang tersisa di luar menara perairan surgawi. Fu yang tidak tahu apa hubungannya masalah ini dengan klan Gao, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Gao, mengapa kamu datang kali ini? Fu Yu dan San Xing sudah putus. Kata-kata Gao Yu yang singkat dan komprehensif, tapi suaranya berat. Hati Fu yang bergetar. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, karena Luan. Ya, Gao Yu yang menganggup dan memandang Fu yang. Katanya, aku berbeda dari mereka berdua. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Putusnya sepasang kekasih adalah hal yang wajar. Sebelum saya datang, banyak hal yang ingin saya katakan, tetapi sekarang tidak ada yang ingin saya katakan. Fu yang memandang Gao Yu yang dengan ekspresi canggung, tidak tahu harus berkata apa. Gao Yu yang tidak melanjutkan mengatakan apapun. Dia membuka susunan teleportasi dan pergi. Fu Yang dan Fu Meng menyaksikan ketiga pemimpin klan itu pergi. Mereka saling memandang dan menghela nafas. Klan Hachiko berada dalam masa sulit. Mereka telah menyinggung tiga pemimpin klan pada saat bersamaan. Meskipun klan Fu sangat kuat, namun juga sangat mengkhawatirkan. 1408. Satu bulan kemudian. Dalam satu bulan ini, Lu An telah berada di pulau abadi sepanjang waktu, tidak mengambil satu langkah pun. Dan dia hanya melakukan satu hal, yaitu berkultivasi. Sebagai guru surgawi tingkat delapan, dia bisa pergi ke klan Fu untuk melamar dan menikahi Fuyu. Kondisi ini menyebabkan Lu An harus berkultivasi siang dan malam. Dia berulang kali memasuki alam dewa setan, memikirkan segala macam cara untuk membuat dirinya lebih kuat dengan lebih cepat. Namun, peningkatan kekuatannya tidak meningkat pesat karena kecemasan dan urgensi Lu An. Sudah lebih dari dua bulan sejak dia memasuki tahap pertengahan level 7, namun kemajuannya sangat lambat, jauh lebih lambat dibandingkan saat dia berada di tahap awal level 7. Situasi ini menyebabkan Lu An perlahan-lahan terbangun dari kultivasi pahitnya. Setelah mencapai alam ini, budidaya membabi buta sebenarnya tidak memiliki banyak arti. Dalam satu bulan ini, Fuyu juga datang mencari Lu An sebanyak empat kali. Meski setiap bertemu masih ada rasa canggung, namun perasaan keduanya sudah menghangat, dan perasaan mereka akan kembali seperti saat berada di asrama dulu. Dua kali pertama Fuyu datang, wanita lain akan pergi untuk memberi mereka waktu berduaan, termasuk Yao dan si cantik yang. Ketiga kalinya, Fuyu berinisiatif meminta Yao dan si cantik yang untuk tinggal. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Lu An, dia juga berbicara dengan kedua wanita itu sendirian. Untuk beberapa alasan, mungkin karena kepribadian mereka yang angkuh dan menyendiri, si cantik yang selalu sedikit takut pada Fuyu. Sebaliknya, Yao yang lembut tidak terlalu takut, dan bisa mengobrol dengan Fuyu sambil tersenyum. Dari sudut pandang Fuyu, kedua wanita ini telah berbuat cukup banyak untuk Lu An, jadi dia bersedia memperlakukan mereka lebih dekat. Fuyu hampir tidak punya teman sejak dia masih muda. Hal ini tentu saja bukan karena dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, melainkan karena terlalu banyak orang yang ingin mengelilinginya sehingga menyebabkan kepribadiannya menjadi semakin antisosial. Sekarang dia telah melepaskan prinsipnya dan menerima Lu An, itu juga berarti dia telah menerima situasi saat ini. Memiliki beberapa orang yang bisa ngobrol dengannya juga merupakan keuntungan kecil. Meskipun, selain Lu An, dia benar-benar tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Menurut informasi Fuyu, konflik kali ini sudah menyebar ke seluruh klan Hachiko dan menimbulkan dampak yang cukup besar. Namun, karena itu, klan lain juga takut dengan intimidasi dan amarah Fuyu. Klan Hachiko dan sekte tidak berani menyerang Lu An dan wanita lainnya. Bagaimanapun, Lu An bisa kembali ke delapan benua kuno dan menggunakan nama aslinya. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Meskipun pulau abadi bagus, namun kurang menyenangkan. Meskipun Lu An bisa menahan kesepian, dia tidak bisa membiarkan para wanita ini menanggungnya bersamanya sepanjang waktu. Jika mereka ingin kembali ke delapan benua kuno, mereka harus memilih tempat tinggal. Lu An pernah bertanya pada Fuyu tentang masalah ini, dan pada saat itu, Yao dan si cantik yang juga hadir. Meskipun Fuyu belum resmi menjadi istri Lu An, mereka sudah berpikir demikian. Tentu saja, mereka harus mendengarkan pendapat Fuyu dan bahkan membiarkannya mengambil keputusan. Namun, Fuyu tidak memiliki pendapat apapun. Dia hanya berharap rumah baru mereka berada di empat kerajaan besar. Setidaknya, ini akan lebih menarik. Oleh karena itu, satu bulan kemudian, Lu An dan kelima wanita itu berkumpul di pulau abadi. Hanya Suanger yang tidak datang. Suanger tidak datang karena dia baru saja menerima warisan dan perlu istirahat sebentar. Dia telah menerima warisan kelas atas dari kecantikan Yang. Fuyu hanya memberikannya kepada Liu Yi karena di matanya, Liu Yi telah melakukan banyak hal untuk Lu An. Bagaimana kabar Suanger? Lu An bertanya. Dia baik-baik saja. Dia sedang beristirahat di kota Danau Ungu. Yangmu berkata, dia masih muda. Dia perlu waktu untuk beradaptasi dengan warisan semacam ini. Dia seharusnya bisa melakukannya dalam tujuh hari. Lu An mengangguk. Dia memandang kelima wanita itu dan bertanya, menurutmu kemana kita harus pergi ke rumah baru kita? Kelima wanita itu saling berpandangan. Pada akhirnya, Liu Yi membuka mulutnya dan berkata, di antara empat kerajaan besar, yang terbaik adalah menetap di Kekaisaran Awan Selatan. Empat wanita lainnya mengangguk ringan. Jelas sekali bahwa mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Kamar dagang Al-Kai telah mengakar di Kekaisaran Southern Cloud. Dengan cara ini, kita bisa saling menjaga satu sama lain. Liu Yi melanjutkan, kami memenangkan konferensi apoteker dan menjadikan Kekaisaran Awan Selatan terkenal. Kami melampaui Kekaisaran Naga Langit dan Kekaisaran Montenegro. Dengan perlindungan Kaisar Southern Cloud dan Putri Yan Yi, masalah yang kita hadapi di Kekaisaran Southern Cloud akan jauh lebih sedikit. Itu benar. Si cantik yang mengangguk dan berkata, Fuyu mengatakan bahwa tindakannya sebelumnya telah menempatkan klan Fu dalam posisi yang canggung. Saya khawatir dia tidak akan dapat membantu kita lagi. Kita tidak bisa membiarkan dia menderita lagi. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan tempat yang aman. Lu An mengangguk. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Sebulan yang lalu, hal besar terjadi. Empat kerajaan besar melarikan diri dan begitu banyak orang meninggal. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada dunia luar? Meskipun semua orang tahu bahwa ada sekte yang kuat dan bahwa empat kerajaan besar akan mengirimkan bakat mereka ke sekte untuk dipupuk, mereka tidak mengetahui secara pasti 15 sekte dan 16 klan. Mereka juga tidak mengetahui hubungan antara sekte dan Kekaisaran. Kemunculan begitu banyak orang secara tiba-tiba memang merupakan hal yang sangat merepotkan. Empat kerajaan besar mengatakan kepada dunia luar bahwa beberapa sekte jahat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kejahatan. Namun, empat kerajaan besar dan sekte bekerja sama untuk menjaga mereka. Liu Yi berkata, empat kerajaan besar bekerja sama untuk menjelaskan hal ini. Tentu saja, semua orang percaya pada penjelasan ini. Adapun masalah Lu An, klan Hachiko tidak akan menjelaskannya kepada sekte. Di bawah tekanan Fuyu, 31 kepala sekte yang sekarat tidak menyebutkan kepada siapapun bagaimana mereka terluka. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan mengejar Lu An di masa depan. Mereka bahkan tidak diperbolehkan menyebut nama orang tersebut. Si cantik yang sudah memberitahu semua orang tentang hal ini. Lu An menarik napas ringan. Memang benar, sebesar apapun masalahnya, masih ada cara untuk mengatasinya. Ia berkata, kalau begitu, apakah kita akan tetap tinggal di Southern Cloud Imperial City? Itu yang terbaik, Liu Yi menganggup dan berkata, ada cara lain. Putri Yan Yi bisa memberi kita sebidang tanah. Kita bisa tinggal di tanah itu. Tidak perlu untuk itu. Lu An berkata, kalau begitu, aku harus menyusahkan saudari Yi untuk menemukan halaman di kota kekaisaran Southern Cloud. Tidak masalah. Liu Yi tersenyum senang dan berkata. Setelah masalah diselesaikan, Liu Yi pergi menanganinya pada hari yang sama. Sebenarnya, dengan kekuatannya di Southern Cloud Imperial City, sangat mudah baginya untuk membeli halaman. Dia memilih halaman terbaik dan membelinya. Kemudian, dia melakukan rekonstruksi halaman secara menyeluruh. Dia menggunakan banyak master surgawi level 6 ke atas. Dia juga meminta semua wanita klan Liu untuk berpartisipasi dalam desain tersebut. Dalam situasi kerja siang malam, semuanya selesai hanya dalam 7 hari. 7 hari kemudian, Lu An dan ke-6 wanita itu pergi ke halaman bersama. Melihat halaman yang indah dan indah ini, Lu An bahkan sedikit terdiam. Meskipun halaman ini tidak kecil, namun juga tidak terlalu besar. Itu bahkan sedikit kurang dibandingkan dengan halaman bangsawan dan pedagang kaya lainnya. Namun, keindahan dan perhatian di halaman ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan halaman lainnya. Setiap lanskap di sini dirancang oleh 6 wanita. Sebagai permulaan baru bagi klan, halaman ini memiliki gaya dan temperamen yang belum pernah terlihat sebelumnya. Entah kenapa, setelah Fuyu kembali ke sisi Lu An, ke-6 wanita itu merasa seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hati mereka. Semuanya sempurna. Halaman ini memiliki total 11 halaman individu. Liu Yi memperkenalkan, di antara mereka, 7 wanita dari klan Lu kita masing-masing punya satu. Fuyu punya satu, dan kamu punya satu. Selain itu, halamanmu adalah yang terbesar, dan juga terletak tepat di tengah. Ketika Lu An mendengar ini, wajahnya langsung memerah, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Halaman Fuyu berukuran sama dengan milikmu, dan ukurannya hampir sama dengan milikmu. Liu Yi berkata, kalau begitu, itu milik adik perempuan Yao dan kakak perempuan Yang, lalu milik kita. Kami punya total 9 halaman. Ada juga 2 halaman, yang dipisahkan menjadi halaman dalam dan halaman luar. Halaman luar digunakan untuk bertemu dengan orang luar, sedangkan halaman dalam adalah tempat kita berkumpul dan bergerak. Liu Yi berkata, saya sudah mengatur seorang pelayan untuk setiap halaman. Tentu saja, selain halaman Anda, yang tidak memiliki pelayan. Wajah Lu An menjadi lebih merah ketika dia mendengar ini, dan dia menganggup dengan canggung. Namun, dia merasa sedikit sakit hati ketika mendengar bahwa halaman Yao dan si cantik yang berada di luar halaman Fuyu, dan dia melihat ke arah kedua wanita itu. Namun, kedua wanita itu hanya tersenyum ringan pada Lu An, dan tidak mengatakan apapun. Di bawah seluruh halaman, ada ruang yang ukurannya hampir sama dengan seluruh halaman. Liu Yi melanjutkan, dengan bantuan adik perempuan Yao dan kakak perempuan Yang, kami telah menyiapkan formasi unik yang dapat menyembunyikan aura seseorang. Budidaya biasa dapat dilakukan di bawah halaman, dan orang luar tidak akan dapat merasakannya. Lu An terkejut, dia tidak pernah mengira semua orang akan begitu perhatian. Dia berkata, melakukan semua ini, kamu pasti lelahkan. Kami tidak lelah, si cantik yang tersenyum ringan dan berkata. Sebaliknya, semua orang sangat senang dan menikmati diri mereka sendiri. Saat Lu An mendengar ini, hatinya terasa hangat. Melihat ke enam wanita di depannya, dia berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Oh benar, Putri Ianyi ingin kamu melakukan perjalanan ke istana. Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata. Dia bilang sejak konferensi apotekar, Kaisar Sauteren Cloud sudah lama ingin bertemu denganmu. 1409 Kota Kekaisaran Sauteren Cloud, Istana Kekaisaran Lu An berjalan ke depan Istana Kekaisaran. Melihat tembok istana yang megah, matanya menjadi lebih rileks. Perasaan bisa berjalan di tengah keramaian dengan ketenangan pikiran seperti ini sungguh menyenangkan. Dia tidak perlu takut setiap kali datang ke delapan benua kuno. Dia tidak perlu waspada dan takut dia akan mati kapan saja. Klan Hachiko dan sekte tersebut tidak akan menyerangnya lagi. Informasinya tidak akan bocor. Dia akhirnya aman. Dia bisa hidup bebas sekarang, meski usianya hanya tersisa kurang dari delapan tahun. Karena itu, ia harus bekerja lebih keras dalam delapan tahun ini. Dia tidak bisa santai, dan dia tidak bisa mengecewakan Fuyu lagi. Kali ini, Fuyu telah berdamai dengannya. Tidak diragukan lagi, Fuyu telah membuat kelonggaran besar dan setuju untuk membiarkan wanita lain berbagi dengannya. Hanya pada titik ini saja adalah sesuatu yang Lu An tidak bisa lakukan. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu An tidak membiarkan dirinya memikirkannya lagi. Dia melangkah menuju gerbang utama Istana Kekaisaran. Ketika dia sampai di gerbang istana, dia secara alami terhenti. Siapa kamu? Dua penjaga segera menghalangi jalan Lu An dan berteriak, Istana Kekaisaran adalah tempat yang penting. Mengapa kamu tidak pergi? Lu An tentu saja tidak akan mempersulit kedua penjaga itu. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan token Kekaisaran muncul di tangannya. Kedua penjaga itu terkejut. Mereka segera membungkuh dan membuka gerbang untuk mengizinkan Lu An masuk. Lu An memasuki Istana Kekaisaran. Setelah bertanya pada pelayan istana, dia langsung pergi ke Istana Kekaisaran Kaisar Awan Selatan. Ketika dia tiba di Istana Kekaisaran Kekaisaran Awan Selatan, dia meminta para penjaga di luar untuk melapor untuknya. Ketika para penjaga melihat tanda Lu An, mereka segera menganggup dan berjalan ke Istana Kekaisaran. Segera, para penjaga muncul kembali di depan Lu An. Mereka mengatupkan tangan dan berkata dengan hormat, Kaisar mengundang Anda. Lu An tersenyum. Dia menaiki tangga dan menginjak peron. Dia datang ke gerbang Istana Kekaisaran dan masuk. Istana Kekaisaran tidak ada hubungannya dengan Istana Kekaisaran. Itu seperti ruang belajar Kaisar. Di sanalah Kaisar tinggal setelah pertemuan pagi. Pada saat ini, Kaisar Kekaisaran Awan Selatan, Wang Yan, sedang duduk di belakang meja. Saat dia melihat Lu An, dia langsung berdiri dan menyapanya. Salam, yang mulia. Lu An membungkuh sopan pada Wang Yan. Namun, sebelum Lu An bisa membungkuh, dia dihentikan oleh Wang Yan sambil tersenyum. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Lu An tercengang. Dia tidak tahu mengapa sikap Wang Yan terhadapnya berubah begitu drastis. Bahkan bisa dikatakan bahwa Wang Yan sedang menyanjungnya. Wang Yan segera memerintahkan bawahannya, pergi dan panggil Putri Yan Yi. Iya. Wang Yan membawa Lu An ke tempat istirahat, dan seorang pelayan menuangkan teh untuk mereka berdua. Putri Yan Yi segera tiba. Embusan angin muncul, dan sosok Putri Yan Yi muncul di istana. Dia segera melihat Lu An di samping, dan mau tidak mau berlari dengan gembira. Lu An, kamu akhirnya sampai di sini. Putri Yan Yi berkata dengan sangat gembira. Iya, Lu An tersenyum dan berdiri. Salam, Putri. Baiklah, jangan terlalu sopan. Duduklah. Wang Yan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka berdua duduk. Setelah duduk, dia menatap Lu An dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Pahlawan muda Lu, kamu benar-benar menipuku. Hati Lu An bergetar, dan dia tidak bisa menahan tawa getir. Karena apa yang dia alami selama dua tahun terakhir ini, dia akan terkejut ketika orang lain memanggilnya dengan nama aslinya. Setelah konferensi alkemis, nama aslinya diketahui oleh semua orang. Masalah Sekte yang menyerangnya tidak dapat disembunyikan dari Kaisar. Namun, menurut informasi yang meiren, Sekte telah memperingatkan keluarga kerajaan dari empat kerajaan besar untuk tidak menyerang Lu An. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang mampu menanggung akibatnya. Tentu saja kabar ini hanya akan tersebar ke beberapa anggota inti keluarga kerajaan. Yang lain tidak mengetahuinya, jadi tidak ada yang berani menyerang Lu An. Hal lainnya adalah orang-orang ini hanya mengetahui bahwa mereka tidak dapat menyerang Lu An, tetapi mereka tidak mengetahui hal lain, termasuk mengapa mereka tidak dapat menyerang Lu An, atau mengapa mereka tidak dapat menyerangnya. Lu An memandang Putri Yan Yi dan bertanya dengan rasa ilahinya, Apakah kamu memberitahu Kaisar tentang aku? Tidak. Putri Yan Yi segera menjawab dengan rasa ilahi, Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku padamu? Lu An menghela nafas lega dan berkata kepada Wang Yan, Junior tidak punya pilihan selain menyembunyikannya darimu. Kuharap Kaisar bisa memaafkanku. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Wang Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu berteman dengan Yan Yi, dan kamu bahkan menyelamatkan nyawanya. Di masa depan, kamu tidak perlu memanggilku Kaisar. Panggil saja aku senior. Lu An tersenyum dan berkata, Ya, senior. Oh benar, apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Wang Yan langsung bertanya pada intinya, Kekaisaran Soteren Cloud kami membutuhkan orang-orang berbakat sepertimu. Saat ini, ada banyak posisi penting yang bisa kamu pilih. Atau aku bisa menganugerahkanmu gelar pangeran. Dengan begitu, Anda bisa fokus berkultivasi. Sedangkan untuk kamar dagang Al-Qaid milik temanmu, aku juga akan mendukungnya dan menjadikannya tanda tangan kerajaan awan selatan kita. Wang Yan melanjutkan, Bagaimanapun, Anda memenangkan konferensi alkemis, dan hubungan Anda dengan Presiden Liu telah menyebar. Saat ini, kamar dagang Al-Qaid seperti matahari di langit. Melihat betapa tulusnya Kaisar, Lu An tahu bahwa Kaisar sedang berusaha mengikatnya. Setelah memikirkannya, Lu An hanya bisa mengatakan beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Senior, aku menghargai niat baikmu. Lu An menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Senior pasti berpikir bahwa karena bahkan 15 sekte dan 16 klan memperingatkan keluarga Kekaisaran untuk tidak mengambil tindakan terhadapku, latar belakangku pasti sangat kuat. Jika kamu dapat menjalin hubungan baik denganku, kerajaan awan selatan akan menjadi lebih kuat, kan? Wang Yan terkejut. Dia tidak menyangka Lu An akan membeberkan masalah ini. Jika dia melakukannya, itu akan sangat canggung. Wang Yan tidak tahu mengapa Lu An melakukan ini. Melihat ekspresi Wang Yan, Lu An menjelaskan, alasan mengapa saya mengatakan semua ini adalah untuk memberitahu Senior bahwa kebenarannya adalah sebaliknya. Sikap mereka saat ini terhadap saya hanya bersifat sementara. Delapan tahun kemudian, saya akan menghadapi musuh besar. Setiap orang yang berhubungan dengan saya akan menderita bencana, termasuk empat kerajaan besar dan semua sekte. Wang Yan terkejut lagi. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Setelah merenung sejenak, dia bertanya dengan serius, apakah ini benar? Benar sekali. Lu An menganggup dan berkata, saya juga manusia biasa. Saya juga ingin menikmati kekayaan dan kemuliaan, tetapi saya tidak punya waktu. Saya harus memanfaatkan waktu saya sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Delapan tahun kemudian, saya akan menghadapi musuh yang lebih kuat dari gabungan semua sekte. Maafkan aku karena terus terang, tapi kerajaan Sauteren Cloud harus mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan mereka denganku. Mendengar hal ini, Kaisar Sauteren Cloud mengerutkan keningnya. Dia duduk di kursi dan merenung. Lu An tidak mengganggunya. Dia tahu bahwa bagi seorang Kaisar, mempertimbangkan pro dan kontra adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Putri Yan Yi juga tercengang. Dia tahu bahwa delapan keluarga besar telah mengambil tindakan melawan Lu An. Dia mengira hal itu telah diselesaikan sebulan yang lalu, tetapi dia tidak menyangka bahwa hal itu hanya akan memakan waktu lama. Ini membuatnya mengkhawatirkan Lu An. Setelah beberapa saat, Wang Yan akhirnya berbicara lagi, karena kasusnya seperti ini, sebagai Kaisar, saya memang harus memastikan keamanan ke Kaisaran. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil posisi itu, mohon maafkan saya. Lu An tersenyum dan berkata, senior terlalu banyak berpikir. Wang Yan berpikir sejenak dan bertanya, saya ingat token pahlawan muda Lu adalah token klan luar, kan? Lu An terkejut. Dia juga tidak terlalu yakin, jadi dia langsung mengeluarkan tokennya dan menyerahkannya kepada Wang Yan. Wang Yan menerima token itu dan menyimpannya. Dengan kilatan cahaya di tangannya, dia mengeluarkan token lain dari cincinnya. Warna token ini lebih pekat, dan ukirannya lebih husyuk dan bermartabat. Itu jelas lebih terhormat dari token sebelumnya. Ini adalah tanda dari otoritas tertinggi. Wang Yan berkata, di seluruh Kekaisaran Awan Selatan, hanya Yan Yi dan aku yang memilikinya. Bahkan Putra Mahkota pun tidak memilikinya. Kamu adalah orang ketiga. Lu An terkejut. Bahkan Putra Mahkota pun tidak memilikinya. Jika itu masalahnya, maka arti penting dari token ini sangatlah luar biasa. Bukan hanya tidak memperlebar hubungan mereka, tapi juga membuat hubungan mereka semakin erat. Pada saat itu, hal itu pasti akan melibatkan Kekaisaran Awan Selatan. Senior, ini Lu An ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diselak oleh Wang Yan. Karena pahlawan muda Lu adalah orang yang jujur, aku tidak akan bertele-tele. Wang Yan menatap Lu An dan berkata dengan serius, aku akan menggunakan token ini untuk bertaruh bahwa kamu akan mampu berkembang 8 tahun kemudian dan mengalahkan lawanmu. Dengan cara ini, Kerajaan Awan Selatan milikku pasti akan bangkit. Lu An terkejut, tapi dia tersenyum pahit dan berkata, jika senior tahu seberapa kuat lawanku, aku khawatir kamu tidak akan mengatakan itu. Senior harus mengambil kembali token itu. Bagaimana aku bisa mengambil kembali sesuatu yang sudah kuberikan? Wang Yan berkata, jangan khawatir. Bahkan jika dewa datang, saya pasti tidak akan mengambil kembali token ini. Paling-paling, jika Anda benar-benar kalah 8 tahun kemudian, saya akan segera mundur. Tidak akan ada masalah. Lu An ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diselah oleh Wang Yan, dengan tanda ini, melihatnya sama saja dengan melihatku. Kamu akan dapat bergerak bebas di Kekaisaran Awan Selatan. Bahkan jika kamu ingin mengerahkan pasukanmu, kamu akan dapat melakukannya sesuai keinginanmu. Lu An tersenyum pahit, karena pihak lain tidak keberatan, dia tidak terus membujuknya. Dia hanya berkata, oke. 1410. Setelah mengobrol sebentar dengan Kaisar, Lu An tidak tinggal lama dan pergi. Putri Yan Yi menyuruhnya keluar istana, mereka berdua banyak mengobrol sepanjang jalan. Untungnya kamu baik-baik saja, aku sangat ketakutan hari itu. Yan Yi memandang Lu An dan berkata, memikirkan pemandangan saat itu, dia bahkan memiliki rasa takut yang masih ada. Lu An tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, mereka berdua akhirnya sampai di pintu masuk istana. Para penjaga melihat kedatangan Putri Yan Yi dan memberi hormat. Putri, kamu tidak perlu menyuruhku pergi. Lu An berhenti dan berkata kepada Putri Yan Yi, ada hal lain yang harus kulakukan. Putri Yan Yi menganggup dengan lembut, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit kesulitan. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia memandang Lu An dan berkata, saya juga ingin bergabung dengan klan Lu. Lu An terkejut, lalu berkata sambil tersenyum masam, status Putri terhormat, lebih baik lupakan saja. Mata Putri Yan Yi tiba-tiba memerah, dia tidak tahu sudah berapa kali dia ditolak oleh Lu An, dia bahkan tidak bisa menghitungnya. Lu An tidak dapat menghiburnya, karena Fuyu kembali ke sisinya, semakin mustahil baginya untuk menghubungi wanita manapun di luar keluarga. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lu An tidak melihat ke arah Putri Yan Yi, berbalik dan berjalan ke arah kamar dagang Al-Kait. Kamar dagang Al-Kait tidak jauh dari istana, sebelum dia pergi ke istana, Liu Yi mengatakan bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan hari ini, dia juga memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Liu Yi. Segera, Lu An tiba di jalan panjang kamar dagang Al-Kait, dan jalan ini sepenuhnya dimiliki oleh kamar dagang Al-Kait, menunjukkan ketulusan dan upaya besar Putri Yan Yi. Memikirkan hal ini, Lu An hanya bisa merasa bersalah. Dia berjalan ke depan markas, dan memasuki kamar dagang Al-Kait. Ada banyak eksekutif yang mengenalnya, dan mereka semua memberi hormat padanya. Dia pergi ke lantai empat, dan berjalan menuju kantor Liu Yi. Berdiri di depan kantor, Lu An mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Masuk. Suara Liu Yi terdengar, Lu An tersenyum dan membuka pintu. Liu Yi sedang melihat sesuatu. Ketika dia mengetahui bahwa Lu An yang berdiri di depan pintu, dia segera meletakkan pekerjaannya, tersenyum, dan bangkit untuk menyambutnya dengan gembira. Tuan apotekar, mengapa Anda begitu menyukai saya hari ini? Mengapa Anda berinisiatif datang ke tempat saya? Liu Yi tersenyum saat dia datang ke depan Lu An. Dia langsung mengangkat tangannya untuk memegang lengan Lu An. Lu An tercengang. Dia tidak menyangka Liu Yi tiba-tiba akan menggodanya. Sosok Liu Yi sangat bagus. Saat dia memegang lengan Lu An, kelembutan dadanya tak terhindarkan tersentuh, yang membuat wajah Lu An memerah. Dia bukan lagi orang yang bodoh. Terlebih lagi, dia penuh semangat, jadi mustahil baginya untuk tidak bereaksi apapun. Dia buru-buru mencoba menarik lengannya, tapi Liu Yi memegangnya erat-erat. Apa? Bahkan Fuyu tidak mengusirku. Apakah kamu ingin mengusirku? Liu Yi sama sekali tidak sopan. Dia mengajak Lu An duduk di kursi tempat dia duduk tadi. Dia berdiri bersandar di meja, memperlihatkan sosok anggunnya. Katakan saja, karena Tuan Apoteker datang mencariku, pasti ada sesuatu. Liu Yi menatap Lu An dan berkata sambil tersenyum. Lu An menarik napas ringan. Dia sudah terbiasa diejek oleh Liu Yi. Dia segera memulihkan pikirannya dan berkata, saya ingin Anda membantu saya menyelidiki seseorang. Selidiki seseorang. Liu Yi terkejut dan berkata dengan heran, kapan Apoteker Tuanku menjadi begitu misterius. Lu An tersenyum pahit saat mendengar ini, tapi matanya sangat serius. Melihat penampilan Lu An, Liu Yi pun menjadi serius dan bertanya, siapa? Mata Lu An sedikit dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kekaisaran yang rong, Li Han. Li Han. Liu Yi kaget dan tiba-tiba menjadi marah. Dia mencelah Lu An, kamu tidak hanya memiliki tujuh wanita di keluarga kami, tetapi bahkan Fu Yu telah kembali padamu. Beraninya kamu memikirkan wanita lain. Lu An tiba-tiba tersenyum canggung dan berkata, Saudari Yi, kamu tahu bahwa aku tidak bisa menyelidikinya karena hubungan antara pria dan wanita. Lalu mengapa? Liu Yi bertanya. Aku tidak tahu. Lu An mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, aku selalu merasa dia sangat istimewa, dan aku merasa ada sedikit hubungan antara aku dan dia. Tapi aku tidak tahu apa itu. Mungkin karena kekuatannya, atau mungkin roda takdir. Itu selalu memberiku perasaan familiar. Mendengar kata-kata Lu An, Liu Yi perlahan berpikir keras. Jika perasaan ini sebenarnya bukan cinta antara seorang pria dan seorang wanita, maka itu memang masalah besar. Orang yang mungkin memiliki hubungan dengan roda takdir atau kekuatan Lu An pasti memiliki identitas yang sangat mengejutkan. Jadi begitu, Liu Yi berkata, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Lu An mengangguk, berdiri dan berkata, kalau begitu saya akan kembali berkultivasi. Lu An melewati Liu Yi. Namun saat dia lewat, tiba-tiba sebuah tubuh lembut menabraknya dari belakang. Lu An terkejut. Dia melihat tangan Liu Yi memeluknya dari belakang. Tubuh mereka sangat dekat. Kakak Yi, Lu An panik. Dia buru-buru ingin melepaskan diri dan berbalik untuk melihat Liu Yi, tetapi Liu Yi memeluknya erat. Tidak mudah bagiku untuk berduaan denganmu. Biarkan aku memelukmu sebentar. Wajah samping Liu Yi menempel erat di punggung Lu An. Dia menutup matanya seolah sedang menikmati kehangatan Lu An. Lu An berhenti dan menundukkan kepalanya setelah mendengar ini. Bahkan, dia juga tahu kalau wanita lain di keluarganya kesulitan berada di sisinya. Jadi setelah bergumul di dalam hatinya, dia tidak bergerak dan hanya berdiri di sana. Liu Yi memeluk Lu An dari belakang untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia pergi dan mendatangi Lu An. Mereka begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Liu Yi menatap Lu An. Lu An menatap Liu Yi. Sepertinya ini pertama kalinya dia melihat wajah Liu Yi begitu dekat. Dia putih dan tanpa cacat, jernih. Liu Yi sangat cantik. Tak heran jika banyak orang yang jatuh cinta padanya. Aku akan selalu menjadi milikmu. Liu Yi berkata dengan lembut seolah dia sedang menyatakan kedaulatannya. Dia berkata, apakah kamu menerimanya atau tidak? Lu An terkejut. Liu Yi dengan lembut berjinjit dan menempelkan bibirnya ke bibirnya. Lu An tidak bereaksi untuk beberapa saat. Tiba-tiba bibir mereka bersentuhan dan tertutup. Kemudian, Liu Yi merangkul leher Lu An. Dia berjinjit dan mencium bibir Lu An dengan mata tertutup. Lu An ingin mendorongnya menjauh, tapi dia enggan melakukannya. Liu Yi telah melakukan terlalu banyak hal untuknya. Jika dia mendorongnya menjauh, itu akan sangat menyakitinya. Namun, dia merasa salah jika tidak mendorongnya. Bukankah itu berarti semua wanita di keluarga itu adalah miliknya? Lu An sedang berjuang di dalam hatinya, tapi Liu Yi tidak ragu sama sekali. Dia selalu menjadi wanita paling aktif bersama Lu An. Dia berinisiatif membuka bibir Lu An dan mencium Lu An dalam-dalam. Namun, meskipun Lu An tidak mendorongnya, dia tidak berani mengangkat tangannya untuk memegang pinggang Liu Yi. Setelah sekian lama, Liu Yi akhirnya meninggalkan tubuh Lu An. Wajahnya sangat merah, dan cahaya yang mengalir di matanya adalah perasaannya yang tidak bisa disembunyikan. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan berkata, Jika aku mengambil inisiatif saat itu di Star Fiery City, atau bertemu denganmu lebih awal dari Fuyu, kamu akan menjadi milikku. Wajah Lu An juga sangat merah, dan setelah mendengar ini, wajahnya menjadi semakin merah. Suaranya bahkan bergetar dan menjadi serak saat dia berkata dengan bingung, itu. Aku akan kembali dulu. Dengan itu, Lu An meninggalkan kantor seolah-olah dia sedang melarikan diri, dan kali ini, Liu Yi tidak menghentikannya. Berdiri di dekat jendela dan melihat Lu An melarikan diri di jalan, Liu Yi tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Baginya, Lu An tidak mendorong atau menolaknya, yang berarti dia telah berhasil. Posisinya di hati Lu An sudah sangat tinggi, yang berarti semua usahanya tidak sia-sia. Ketika Lu An kembali ke halaman, selain Liu Yi, Liu Lan juga tidak ada. Wanita-wanita lain di keluarga itu semuanya menunggunya di aolah dalam. Saat Lu An melihat wanita-wanita ini, wajahnya menjadi merah. Dia ingin melarikan diri, tapi dia merasa itu terlalu mendadak, jadi dia berjalan ke aolah dalam. Di mana Liu Lan, Lu An bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pergi ke kota Danau Ungu untuk berkultivasi dalam pengasingan, jawab Yang Mei. Dia sudah berada di puncak level 6. Jika dia berhasil dalam pengasingannya kali ini, dia akan menjadi guru surgawi level 7. Lu An sangat gembira saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, maka selain Kong Yan, semua orang di keluarga setidaknya berada di level 7. Saat ini, Yao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Suamiku, aku akan kembali ke Sengoku untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tubuh Lu An gemetar saat mendengar ini, dan dia bahkan lebih gembira lagi. Dia segera datang ke sisi Yao dan bertanya, Benarkah? Apakah kamu percaya diri? Saya agak percaya diri. Melihat Lu An begitu mengkhawatirkannya, Yao tersenyum dan berkata dengan lembut, Suamiku, kamu tidak perlu khawatir, tapi kali ini, aku mungkin membutuhkan setidaknya satu bulan, atau paling lama tiga bulan. Terobosan di Sengoku adalah sangat berbeda dengan terobosan seorang guru surgawi, jadi akan memakan waktu lebih lama. Lu An terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia akan sangat sedih tanpa ditemani Yao, bagaimanapun juga, terobosan itu lebih penting. Dia berkata, Jangan khawatir tentang terobosannya. Saya akan menunggu Anda kembali. Terima kasih.